Kacara Fordis akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam budi luhur. Salam budi luhur. Perkenalkan nama saya Fajar Fitrianto selaku pembawa acara dan moderator. Dan saya Fajar Fitrianto selaku pembawa acara pada forum diskusi hari ini. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara forum diskusi bimbingan kuliah kerja praktek dan skripsi mahasiswa teknik informatika semester genap tahun ajaran 2019-2020. Yang saya hormati M. Sultan Syadat selaku ketua pelaksana acara forum diskusi pada hari ini. Yang saya hormati Saudara Tariq Raffi Azani selaku ketua umum himpunan mahasiswa teknik informatika Universitas Budi luhur. Dan yang terhormat Bapak Dr. Deni Mahdiana Eskom MMMKOM. Bapak Dr. Indra Eskom MTI. Bapak Rizky Pradana MMMKOM. Dan Bapak Dr. Harisu Tanto Eskom MSJ. Selaku pemateri forum diskusi bimbingan KKP dan skripsi mahasiswa genap tahun ajaran 2019-2020. Serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Budi luhur yang saya banggakan. Agenda yang kini adalah berjalan dengan lancar dan kondusif. Sebelumnya saya akan membaca kongkong tersebut dulu dengan acara berdasarkan ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang kedua, penyampaian materi. Yang kedua, kesimpulan. Yang kelima, penyampaian. Agar acara berjalan dengan kondusif, saya akan membacakan beberapa aturan dan data tertib dalam forum diskusi kali ini. Yang pertama itu, selama meeting online berjalan, dilarang menyalakan mic dan video kamera. Batas keterlambatan bergabung adalah 15 menit setelah pembukaan. Tiga, masuk ke room meeting harus menggunakan akun student Budi luhur. Empat, jaga sopan santun selama foris berlangsung. Lima bagi yang tidak mematuhi dan akan diberikan peringatan sebanyak dua kali. Jika tetap tidak mematuhi, akan kami keluarkan dari acara foris. Serta diharapkan tidak meninggalkan meeting sampai acara selesai. Karena akan ada link group yang nantinya akan dibagikan di akhir acara. Secara hadirin sekalian, langsung saja kita masuk ke acara inti yaitu forum diskusi bimbingan kerja praktek dan skripsi masyarakat yang dikenforma PIKO semesternya tahun 2019-2020. Karena kami persoalan untuk menyampaikan sesuatu share-nya dan menyampaikan materi tentang KKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Pak Haris Tanto, Pak Demi Matione, dan Pak Indra. Dan dekan-dekan sekalian yang saya banggakan. Salam bergulur. Salam bergulur. Di materi yang kali ini akan saya bawakan terkait dengan materi KKP. Baik, saya mulai. Untuk forum diskusi KKP kali ini, sebenarnya ada dua hal yang sama. Yaitu kita bisa melalui jalur pembuatan laporan seperti gambar ini. Dan yang satu lagi, jurnal ilmiah. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan. Jurnal atau pembuatan laporan seperti biasa. Nah, kemudian keduanya diharapkan selesai itu bulan Juni 2020 dengan ketentuan bahwa untuk laporan statusnya adalah selesai sebelum sidang. Jadi semua sudah rapi sebelum sidang laporannya. Kemudian membawa laporan KKP yang dibuat untuk nantinya akan sidang dengan pemimpinnya masing-masing. Kemudian yang kedua, itu ada jurnal ilmiah. Yaitu publikasi yang didasari oleh dua indikasi, yaitu yang pertama dari jurnal nasional dan yang kedua dari jurnal internasional. Statusnya sebelum sidang itu harus sudah accepted. Jadi sudah diterima. Nah, nantinya pas melakukan sidang itu membawa bukti penerimaan dari jurnal atau seminar di tujuh. Kemudian yang selanjutnya adalah tema dan syarat KKP. Tema KKP masih sama seperti semester lalu. Tidak ada yang beda. Di bidang penelitiannya ada network and web security. Kemudian topiknya ada fotografi, steganografi. Kemudian ada sistem cerdas. Di situ ada sistem pakar, sistem penunjang keputusan. Kemudian sistem pendukung keputusan. Artificial intelligence. Kecerdasan komputasional. Kemudian yang terakhir dari sistem cerdas yaitu semantik web dan ontologi. Kemudian ada RPL, DKSR perangkat lunak. Di situ ada data mining, text mining, natural language processing. Dan yang terakhir pengurusan citra digital. Kemudian ada elektronika dan informatika. Di situ ada otomasi berbasis sensor. Kemudian ada network and web security. Di situ ada wireless sensor network. Ada network management. Sistem operasi, social network analysis, dan security. Untuk masing-masingnya dapat dilihat secara detailnya itu di panduan. Panduan KKP. Yang sudah ada di dalam web FTI. Nah syaratnya itu pemilihan judul harus memiliki latar belakang. Itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, pengambilan data pada masa saat ini. Pada masa social distancing. Yaitu dapat melakukan pengambilan dengan data publik di internet. Contohnya adalah dari data.jakarta.go.id dan lain sebagainya. Kemudian untuk surat keterangan selesai riset. Itu menjadi opsional. Boleh ada, boleh tidak. Karena dalam langkah social distancing saat ini. Kemudian aturan fakultas terkait alternatif bentuk laporan KKP. Yaitu alternatifnya adalah pembuatan jurnal. Itu berlaku pada semester ini saja. Kemudian detil penulisan KKP. Di situ ada bab satu. Biasa ya ada latar belakang. Kemudian ada perumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan. Kemudian ada metode pengembangan, metodologi, dan sistematika penulisan. Bab duanya sama. Ada profil singkat instansi. Yang pertama. Kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka. Ada landasan teori. Jangan lupa mencantumkan citasi di tinjauan pustaka yang ada. Kemudian dalam landasan teorinya, itu mencantumkan lima referensi ilmiah, jurnal. Yang mempunyai ISSN. Dan berlakunya lima tahun ke belakang. Jadi sekarang 2020, maka 2016. 2015 ya. Kemudian dibuat tiga, ini yang ada perubahan dari semester kemarin ya. Yang pertama adalah membuat analisis masalah dan solusi. Itu isinya adalah pekerjaan, kerja praktik yang memuat latar belakang. Kemudian deskripsi pekerjaan dan aspek non teknis. Itu harus ada semua. Kemudian analisis berisi ulasan pelaksanaan kerja praktik. Itu harus ada juga. Kemudian relevansi kerja praktik dengan perpilihannya. Jadi apa relevansinya. Kemudian yang kedua, di bab tiga, itu adalah rencangan basis data. Kalau ada, dalam bentuk kelas diagram, LRS, dan spesifikasi basis data. Kemudian ada rancangan menu, rancangan layar, algoritma, dan flowchart. Itu yang wajib ada di bab tiga. Kemudian di bab empat, itu ada implementasi dan uji coba. Berikutnya adalah, yang pertama, spesifikasi hardware dan software, data masukan, kemudian langkah pengujian, dan evaluasi. Nah, evaluasinya ini bisa berupa tabel, kemudian disertai dengan grafiknya. Dan jangan lupa, di dalam evaluasi ini juga harus disertai persentase keberhasilannya, sehingga semuanya terukur. terakhir adalah penutup, yaitu kesimpulan dari semua yang dilakukan, mulai dari pros 1 sampai blok 4. kemudian disini ada kebijakan rektorat selama pandemi, yaitu pelaksanaan e-learning. Disini ada bagian A dan C, yang saya ambil, yang saya kutip. Yang bagian A itu ada nomor tujuhnya, yaitu pelaksanaan uas, pada minggu 14 sampai 16, antara 8 sampai 27 Juni. Kenapa disini saya masukkan? Karena ujian KKP itu setelah kuas, jadi kemungkinannya di bulan Juli. Makanya, baik yang membuat laporan, ataupun yang publikasi, itu harus sudah selesai semuanya, di bulan Juni. Kemudian, pelaksanaan kuliah kerja praktek atau magang di perusahaan dilaksanakan secara online, gitu ya, karena ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan work from home ini, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang C itu adalah surat edaran ini dapat diubah apabila terjadi perubahan yang berasal dari instruksi atau himbawan pemerintah. Nah, dari kebijakan ini, diturunkan ke dalam kebijakan fakultas. Yang pertama adalah, membelikan pilihan alternatif dalam bentuk laporan KKP dan tugas akhir, menjadi publikasi. Jadi, ada dua macam. Bisa, laporan yang seperti biasa, membuat buku laporan, satu sampai berapa lima, kemudian ada juga yang membuat publikasi. Jadi, beda, dibedakan jadi dua gitu. Kemudian, jumlah halaman ini tergantung dari tempat yang kalian tuju. Yang idealnya, biasanya, nama halaman. Dengan format biasanya adalah IEEE. Kemudian yang ketiga, setiap publikasi wajib mencantumkan nama pembimbing, gitu ya, di paling akhir. Kemudian, setiap publikasi harus memenuhi syarat pragerisma minimal, maksimalnya adalah 20%. Nah, ini di team reviewer setiap jurnal, nanti akan ada ketentuannya maksum-maksum dari situ. Kemudian, topik publikasi KKP, ya, diantaranya adalah pembuatan software, hardware, jaringan, desain yang terkait dengan dunia teknik informatika, gitu ya. Kemudian, dari lima ke tujuh, karena yang keenamnya untuk D3, gitu ya. D7 itu adalah topik publikasi, itu datanya dapat bersumber dari penyedia publik, seperti yang tadi sebutkan. Kemudian yang ke delapan, jika menggunakan sumber data yang berasal dari tugas akhir, sebelumnya, itu wajib menggunakan literatur review. dan metode atau algoritma yang berbeda. Kesembilan, publikasinya ini berdasarkan dari Sinta yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Sinta itu ada dari 1 sampai dengan 6. Nanti ada pembahasannya untuk konfesi nilainya. Nah, terus yang ke seluruh nanti yang ilum diakon bikin kembali Sinta 1 atau 2, itu bahkan nilai kakaplanya otomatis A. Dengan cara pada barulah belinya, itu sudah selesai, artinya sudah di accepted sama penyedia jurnalnya. bukan bukan masih di review, bukan baru upload, gitu ya, tapi sudah selesai. Kemudian, kalau masuk ke dalam Sinta 3, Sinta 4, itu dapatnya A-. Selanjutnya, Sinta 5, Sinta 6, B+. Terakhir, di dalam jurnal nasionalnya, kalau masuk ke Skanika, karena kita masuk ke Tani internasional, itu nilai-nilai apa? Nah, di samping sini ada contoh jurnal yang dikeluarkan oleh Universitas Bawu Jariaya. Di situ tersedia dua layanan. Yang pertama adalah jurnal teknologi informasi dan komputer, itu jurnal nasional. Itu terindeks di Sinta sebagai Sinta 2, nilai-nilai. Jadi, kalau bisa masuk ke dalam situ, nanti konfesinya A. Kemudian, di sini juga membiarkan jurnal atau internasional yaitu jurnal organisasi teknologi dan komputer sains. Jadi, bisa masuk-masuk. Oke, demikian. Terima kasih yang saya dapat sampaikan sekilas tentang itu. Assalamualaikum rupiah 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 rupiah. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Rizki Prada NAMKOM atas penyampaian materi yang telah diberikan. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, mungkin dari Bapak India dan Bapak Deni, ada yang mau ditambahkan dari materi KKP yang sebelumnya disampaikan? Cukup sih. Tentu saya masuk di KSKP. dari Bapak Dini sendiri ada yang ditambahkan? Tentu saya nanti secara jeneral dan sampai semuanya. Selanjutnya, kita masuk ke materi deskripsi. Kepada hari, kami persilahkan untuk menambahkan screen share-nya dan menyampaikan materi tentang deskripsi. baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hristanto, yang terhormat juga Pak Deni, dan juga yang terhormat Pak Ski Pradanya. Mau jin saya coba sedikit sharing tentang beberapa informasi sedikit perubahan pada tugas akhir di Tanding Informatika Dita ini. Baik. Jadi ini jelit tentang bagaimana mesti kata tugas akhir tanpa diri air mata ya. Biar kita sedikit apa ya. tidak perlu pusing stres tapi ada satu nanti bersekretik yang kita tentu begitu ya. Baik, nanti beberapa outline-nya adalah di sini akan dijelaskan tentang nanti beberapa perubahan dalam pandangan tugas akhir. Yang kedua terkait tentang surat riset, data riset dan tempat riset gitu ya. Yang ketiga tentang alternatif laporan tugas akhir gitu ya. Lalu yang terkait tentang jualan sintah. Baik, di sini beberapa revisi dari konten topik tugas akhir di semester ini adalah nantinya diharapkan dalam tugas akhirnya setiap usulan tugas setiap usulan metode harus dijabarkan tahapan-tahapannya gitu ya. Syukur dalam bentuk sebuah contoh gitu. yang kedua yang kedua adalah topik augmented reality untuk semester ini tidak diizinkan dulu karena ini mengesalkan direpolasi semester kemarin ya. Nanti kalau kita ada masukkan-masukan yang lebih berbobot nanti kita bisa berubah di semester depan. Yang berikutnya adalah pada topik game development diharapkan dalam penggunaan aktor, background, cerita dan lagu dan komponen lainnya dalam pembuatan game dapat mengangkat kearifan lokal di Indonesia. Jadi harapannya adalah dari aktornya adalah aktor yang misal pocong misal ataupun maling kundang gitu ya ataupun tukar sarung gitu yang mengangkat cerita-cerita dari darah-darah di Indonesia. Terus yang keempat adalah setiap topik tugas akhir diharapkan ada pengujiannya yaitu ada precision ada recall dan misal ada user acceptance test atau yot dan ada time. Ini tergantung nanti dari latar belakang maupun usulan dari pengujiannya nantinya. Lalu untuk aturan penelitian nantinya untuk judul tugas akhir di semester ini diharapkan ada juga berasal dari road map riset dosen pemimpin. Hal ini supaya mengembangkan dari kiluman para pemimpin dan juga dapat mengembangkan dari sebelumnya. Lalu yang kedua adalah untuk jenis pustaka juga minimal menggunakan 10 jurnal gitu ya supaya nanti lebih berbobot nanti dalam kehidupan kita nantinya. Nah terus untuk aturan penelitian yang keberkini adalah pada masa covid ini pandemi ini untuk tempat riset memang opsional dan kalau dulu selesai itu mengagalkan sidang jika tidak ada kalau saat ini tidak mengagalkan sidang sehingga oleh karena itu untuk data set pelitian bisa diambil dari data set publik di internet seperti data.jakarta.go.id atau bps.go.id atau kegel.com atau dari archive ICS ini .uc atau data set yang lainnya nanti bisa mengolah dalam bentuk topik-topik di tugas kita maupun di TA kita nanti lalu yang berikutnya adalah nah untuk semester ini sudah ada pelaporan KKP ataupun TA dalam bentuk publikasi ya yang nanti akan lebih didantikan oleh Pak Adini dalam penyebarannya nanti sedikit nah untuk aturan penulisan juga menggunakan format yang biasanya yang bukan pelaporan dalam bentuk publikasi artinya ini pelaporan dalam bentuk standar yang biasa sebaiknya bab 1 sampai bab 5 itu minimal 40 halaman gitu ya tidak terlalu lampiran terus yang kedua adalah total halaman bab 3 dan bab 4 harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah halaman bab 1 2 dan 5 sebenarnya harapnya adalah rekan-rekan dapat menjabarkan dengan utuh hasil riset selama TA mumpun KKP ini terus halaman yang hanya berisi capture screenshot dari tampilan layar besar itu tidak dihitung sebagai halaman nah ini kerangka dalam persenjutan akhir nanti ada bab 1 peneluluan bab 2 nanesan teori bab 3 metodologi penelitian dan bab 4 hasil dan bab 5 penutup untuk kerangka KKP tadi mengikuti yang disampaikan oleh Pak Pak terlebih soal dia kemudian teori yang digunakan saja dalam tugas akhir jadi kalau teori yang tidak relevan seperti bab 6 pemograman itu tidak perlu nantinya jadi hanya teori yang digunakan saja misalnya ketika kita menggunakan metode R4 maka hanya teori terkait R4 yang dipakai tidak perlu kritografi secara global tidak perlu Yang kedua adalah dalam tujuan pustaka harapannya adalah berisi rangkuman dari pelitian sebelumnya Sehingga usul saya adalah nanti judul-judul yang detail adalah judul-judul yang saling mencintasi Dari pelitian tersebut kita, walaupun berbeda metode tidak masalah Yang penting topiknya karena topik pelitian kita Nanti bisa di download pada google scholar ataupun pada sciencedirect.com Atau pada e-explore nanti Lalu tujuan pustaka disajikan dalam bentuk tabel taksonomi gitu ya Dan nanti sebaiknya ada paragraf yang menjelaskan dari tabel taksonomi Tabel taksonomi adalah tabel dari rangkuman dari jurnal-jurnal tersebut nanti Nah pada bab tiga berisi tentang data pelitian Itu tadi ada data set ya Lalu ada penerapan metode Dari penerapan metode ini adalah berisi tentang tahapan-tahapan Step by step dari metode yang kita usulkan dalam tujuan kita Lalu yang ketiga adalah rancangan pengujian Ini masih berupa konsep rancangan pengujiannya Misalnya menggunakan presisika atau recall-ka Nanti disini akan dijelaskan Lalu yang berikutnya tentang rancangan base data Ini bisa menggunakan kalsiogram atau LRS Lalu ada juga nanti rancangan menu dan layar Tapi ini menjadi opsional untuk rancangan menu dan layar Karena mengingat pelaporan ini supaya menjadi ringkas dalam sebesar ini Lalu pada bab empat nanti berisi tentang lingkungan percobaan Ada tentang implementasi metode Dari sini di dalam sub-bub implementasi metode ini adalah realisasi Ataupun tahapan-tahapan dari metode yang digunakan Bisa dalam bentuk contoh ataupun isolasi Jadi kalau misalnya latihan menggunakan enkripsi misalnya RC4 ya Nanti jelaskan bagaimana tahapan ekripsinya gitu ya Secara stil gitu ya Dan bisa dibuat bentuk contoh Lalu flowchart gitu ya Ini flowchart berisi tahapan metode Bukan flowchart tampilan layar Ini untuk merejus nanti dari sisi pelaporannya Supaya lebih ringkas Yang ketiga adalah algoritme Jadi sekarang namanya bukan algoritme Tapi algoritme yang dalam secara penulisan Nanti algoritme dari setiap tahapan metode yang diusulkan Bukan dari algoritme menjalankan tampilan layar Lalu juga berisi tentang pengujian Dalam sebuah pengujian ini berisi tentang Temuan-temuan dan alisis dari hasil kita dan kita Nah sebulan nanti diharapkan menjawab permasalahan pada rumusan masalah Dan saran juga berisi tentang usulan perbaikan Atau pengembangan metode yang diusulkan Nah sidang akan gagal Atau tidak lulus jika Yang pertama adalah biasanya Ketika implementasi algoritme dalam pembat Tidak sesuai dengan penjabaran tahapan metode pada program Sehingga perlu dicermati ketika Anda buat program A Maka tahapan program itu harus dituliskan dengan sama persis Waktu di penjabaran babnya Yang kedua adalah terbukti melakukan plagiat Itu ditemukannya kata-katanya tidak relevan dengan topik TKTA nanti dari mahasiswa Misal topik dataman ini untuk kelulusan mahasiswa Tapi ada tentang kata penjualan misalnya Itu yang tidak relevan Lalu sehingga dengan Mohon dengan saya nanti dalam membuat tugas akhirnya Diharapkan menuliskan secara mandiri Tidak kopi pasta ya Terlalu sampai akhir Nah terus yang berikutnya Terkait tentang konversi sidang tugas akhir Ini sudah mulai dari semester lalu Diterapkan Bagi rakan-rakan yang pernah ikut lomba Misal inovasi digital mahasiswa Lomba gemastik Lomba program kreativitas mahasiswa Menjadi finalis maupun di jurus 1, 2, atau 3 Nanti akan diberikan report dengan nilai tugas akhir menjadi A Nanti ada surat pengantar dari Prodi nanti Terus yang kedua adalah Konversi dalam sidang tugas akhir dalam publikasi ilmiah Ini sudah juga nanti akan dijabarkan Dalam alternatif di pelaporan di fakultas Bagi rakan-rakan yang sebelum sidang Sudah aseptif Ataupun sudah mempresentasikan dalam Sementara internasional Ataupun dalam nanti Aseptif dalam publikasi di Di jurnal Nanti akan diberikan report dengan nilai A Tidak saya gitu ya Nah saat ini juga sudah ada beberapa Internasional conference Yang dilakukan secara virtual Atau virtual conference Dan pembiayaan nanti mengikuti dari PRPM Ataupun bisa menggunakan Peloperasi antara dosen dan mahasiswa Nah untuk konversi yang tugas akhir Untuk jurnal sinta 1 dan 2 Nanti konversinya dia dapat nilai A Terus 3 dan 4 adalah Amin 5 dan 6 adalah B plus Sedangkan Jum nanti adalah B nilai Nah sebagai usulan saya Sebagai strategi Dirakan 2 bulan sebelum sidang Atau Amin 60 Itu kalau bisa sudah submit Kedalam jurnal yang 77 Supaya nanti Estimasinya mungkin Amin 30 sebelum sidang Sudah Tahapan accepted gitu ya Jadi kalau bisa rekan-rekan yang mau Moplikasikan Mulai 2 bulan sebelum sidang Kalau bisa sudah mulai Men-submit jurnalnya Itu ya Untuk kesintas 1 sampai ke 6 Untuk yang ke Jum ini di internal di fakultas Bisa nanti disubmit ke para auditor di Jum Nah ini yang nanti akan jelas kali pada ini juga nanti Untuk gradasinya nanti ya Untuk A ini nanti untuk jurnal sinta dan 2 Atau di jurnal interasional Atau Amin nanti ya Untuk di jurnal sinta 3 dan 4 Atau di proseding nasional Untuk web plans di jurnal 5 dan 6 Di jurnal bit atau telematika Lalu untuk yang B di Jum nanti Nah ini sedikit beberapa cara Clue untuk mencari jurnal di Sinta Nanti rekan bisa melihat di Sinta.segpin.gur.id Lalu nanti Anda pilih Kategori jurnal Sintanya S1 Sinta 1 S2 Sinta 2 Dan sampai Sinta 6 Misalnya ini sebagai contoh kita klik jurnal Sinta 2 Nanti dimasukkan kata keywordnya Misalnya saya ketikkan tadi komputer gitu ya Nanti klik search Akan muncul jurnal-jurnal di dalam kategori Sinta 2 Yang tergolong dalam Kategori informatika atau komputer Atau komputer emang Ini saya klik jurnal yang pertama yang dari Maaf yang kedua yang dari Teknologi dan simp komputer yang dari Undip Ini yang dari Undip Lalu nanti rekan-rekan mengklik yang link website Atau editor URL Jadi kalau bisa diklik yang website saja Nanti ini akan diarahkan ke website Dari jurnal-jurnal Sintanya Nanti yang pertama dia adalah Fokus dan skupnya Jadi nanti skupnya ini akan dilihat Dari bidang kelimuannya Biasanya kalau nanti kita mencapai di luar Dan skup ini nanti akan di reject Nah kalau di jurnal teknologi dan simp komputer ini Pada Undip ini Ada dua tahap review Review pertama 1-3 minggu Ini untuk review dari sisi editor Lalu untuk review dari sisi Reviewer yang expert Itu 3-16 minggu Tapi ini free Nah ini sedikit beberapa tadi hasil review Dari jurnal Sinta Berkait tadi hasil degradasi nilai TA nantinya Untuk jurnal yang dari Undip Ini S2 ini free gitu ya Namun ada sedikit butuh waktu agak lama 1-3 minggu Dan 3-16 minggu Untuk jurnal simetris ini dari Sunan Muria Kudus Ini S3 Sinta 3 free gitu ya Namun bagi narkanya membutuhkan hard copy Bisa memberikan biaya Juga Rp10.000 Masa review yang 1-2 bulan Gitu ya Nanti S2 bisa diambilkan dalam 2 bulan itu Lalu JT IKA Ini dari Universitas Periwijaya Ini juga S2 ini juga free Ini kalau mau cepat Fast track itu 1 bulan review Tapi 1 juta biayanya Normalnya sekitar 6 bulanan Untuk yang free Lalu dari Universitas Udayana Bali Jika Ini Sinta 4 Ini free Ini masa reviewnya 2-3 minggu Untuk yang resti ini dari Pak Sisuanto Dari komunitas IAI gitu ya Ini Sinta 2 Namun 1-2 minggu gitu ya Lumayan sempat Tapi biayanya 1 juta Nah Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan Nanti bisa masuk dalam sesi Tanya-tanya Setelah ini Baik Demikian ya Silahkan Moderator Terima kasih Kepada Bapak Indra Atas penyampaian materi Yang telah diberikan Sebelum kita masuk ke Sesi tanya-jawab Mungkin dari Pak Hari Dan Pak Deni Ada yang mau menambahkan Dari materi AKP yang sebelumnya Materi skripsi yang sebelumnya Telah disampaikan oleh Pak Indra Oke Kalau dari saya sih Pak Deni aja dulu Mungkin pas nanti tanya-jawab aja ya Saya nambahin supaya Apa itu Masih suang Lebih Semangat lah Itu ya Karena memang kondisi begini Harus semangat ditinjikan Ya Ayo silahkan Pak Deni Dari Saya Apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra Sudah Sudah cukup jelas ya Jadi Memang saat Pandemi COVID-19 ini Kebijakan-kebijakan Di kampus Memang Diarahkan Untuk memudahkan Dalam proses Penyelesaian studi Dari mahasiswa-mahasiswa Di FTI Jadi Mungkin nanti Dita siasetan jawab saja Mungkin kalau memang Mau didalami lagi Apa yang ini ditanyakan Berkaitan dengan KKP Tugas akhir Itu Hasilnya cukup Terima kasih Pak Dini Untuk acara selanjutnya Kami akan membuka Pesi diskusi Atau tanya-jawab Untuk para hadirin Yang ingin bertanya Dipersilakan Untuk mengerti Kamu mengingat Lagi di chat Yang telah disediakan Untuk menunggu Sampai Moderator Mempersilakan Para peserta Yang mau menjawab Dipersilakan Untuk menulis NIM dan Nama lengkap Di chatbox Maksudnya Yang mau bertanya Ayo silahkan Bagi yang bertanya Saya ulangi Sekali lagi Mungkin bagi Para peserta Yang mau bertanya Dimohon Untuk menulis NIM Dan nama lengkap Agar nanti Bisa Saya persilakan Untuk Membuka mic Dan facecam Kepada saudara Mohamad Ilam Sobirin Dengan NIM 1711 500 2326 Dan saya persilakan Untuk membuka Facecam Dan mic Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Saya mau tanya tentang yang di PPT tadi Kalau tidak salah, yang di Bapak Tiga itu ada bagian baru yang analisis Solusi Pekerjaan, pekerja praktik yang memuat latar belakang pekerjaan Satu lagi Pak, saya mau nanya Yang di PPT itu, tema dan syarat KKP yang dicantumkan Kalau tidak salah itu cuma yang penelitian dasar doang ya Pak Yang penelitian terapannya tidak ada Pak, bagaimana itu Pak? Ya, terima kasih Pak Oh iya, untuk yang tema Yang saya masukkan di situ yang tema dari dasar Yang terapannya Masih tetap berjalan juga Sesuai dengan yang ada di panduan Kemudian untuk yang Analisa masalah dan solusi Yang A, berkaitan tentang pekerjaan dari kerja praktiknya Itu jadi latar belakang dari Kenapa kita membuat kerja praktik itu gitu loh Latar belakangnya itu Sudah jelas? Kalau latar belakang yang dibuat satu itu kan Lebih ke arah pada Masalahnya Kan ada masalah umumnya Masalah khususnya Kemudian solusinya Kemudian cuplikan tentang metodologi yang akan digunakan seperti apa Kan gitu Kalau ini masalah tentang Pekerjaannya Jadi kerja di tempat praktik itu kayak gimana gitu Mungkin Pak Indra bisa nambahin Baik Sedikit menambahkan ya Ilham Sobirin ya Jadi Halo Ilham Mau izin Pak Uki ya Saya menambahkan Pak Uki Pak Uki mau izin menambahkan Baik Jadi kalau dalam KKP Sebentar Saya tampilkan pandunya sebentar ya Biar mungkin sekarang di Termatin Maaf Jadi untuk panduan KKP ini Kelihatan ya Sobirin kelihatan ya Iya Pak Kelihatan ya Kelihatan Pak Iya Baik Jadi untuk Di bab tiga di dalam KKP Di dalam masalah-masalah ada subab tentang Pekerjaan kerja praktik ya Jadi memang ide awalnya adalah Ketika nanti Anda KKP kan Harapnya Anda dapat Magang gitu ya Jadi merasakan Demikian kerja Karena di masa COVID ini Memang ini jadi Belum begitu Belum terrealisasi ya Tapi Nanti mungkin ke depannya Harapnya nanti Kalau misalnya yang sudah Belajar magang Sudah Mulai bekerja Sudah mulai magang kerja gitu ya Artinya Bisa merasakan Apa sih Lutar belakang Anda Kejadian situ Misalnya ketika Sobirin Magang di suatu Perusahaan konsultan itu Misalnya Apa lutar belakangnya Saya ingin belajar Misalnya tentang konsep Data saintis misalnya Nanti dijelaskan situ Lutar belakangnya Lalu waktu Di konsultan itu Anda ngapain aja Pekerjanya Anda itu Diskripsikan pekerjanya Begitu ya Kalau saya hari ini Projek seperti ini Pak Misalnya mengalukan Penumpulan data Yang sudah bisa melakukan Perusahaan misalnya Seperti ini Kayak gitu Terus di dalam analisis ini Berisi tentang Ulasan perusahaan kerja praktek Yang membuat Kesesuaian ya Mupun perbedaan Antara kerangka Atsuaran kerja praktek Dan kadang-kadang Kita sudah melihat Sebuah Rencana di dalam Tempat megang kita ya Kadang-kadang Nanti Ketika ada perubahan Nah itu Di sini dituliskan analisanya Nantinya Kedalanya apa Misal Kedalanya-kedalanya Mungkin dalam regulasi Di tempat pekerjaan Sebagian Nanti disampaikan Dan nanti Ketika ada kendala Anda bagaimana mengatasinya Itu juga nanti jelaskan Itu maksudnya Terus Nanti di relevansi ini Nanti Nanti dari ketika Anda magang Di suatu perusahaan Kan misalnya Membuat sistem Misalnya atau apa Nah cuma nanti Anda kaitkan Dengan kurikulum Di TU terutama Misalnya ketika Anda Membuat misalnya Keamanan komputer Ini berhubungan Dengan mata kuliah Keamanan komputer Misalnya Itu nanti dikaitkan di situ Gitu sih Sobidin Jelas gak maaf Iya jelas pak Iya Oke Silahkan Bagi yang lainnya Yang bertanya silahkan Terima kasih pak Terima kasih pak Yang bertanya Untuk yang ingin bertanya Bisa Ditulis di chatbox NIM dan nama lengkapnya Beserta pertanyaannya juga Juga Dipersilakan Kepada Kepada Saudara Pak Indra Pak Indra menjelaskan Tentang jurnal Jurnal Seperti Sinta 1 Sinta 2 Dan semacamnya Saya ingin bertanya Tentang ini pak Tips-tips Biar Misalnya saya Sudah punya ide Bikin jurnal Tapi gak tahu Caranya gimana Kira-kira Bapak ada tips Dan track gitu Tentang jurnal Lalu pak Tips Iya Kalau cuman ada Ada doang Baik Langsung dijawab Gimana Langsung aja Moderator Silahkan pak Indra Atau yang lain Bisa menjawabnya Ya coba Mungkin saya sedikit menjawab Untuk tips dan triknya Biasanya Yang pasti kita harus Menyelesaikan Dari riset Di KKP Itu untuk kita dulu ya Kalau sudah Selesai risetnya Dan sudah Masuk dalam Tahan Kumpulan program Sudah ada Hasilnya Dan bisa Hasilnya Itu baru Menulis publikasi Itu Itu tahapnya Karena kalau kita Belum selesai Melakukan riset Nanti kalau kita Mau nulis Nanti jadi Apa yang tulis Jadi Pertama selesikan dulu Riset eksperimennya Yang kedua adalah Sambil riset Yang kedua Sambil mencarim Beberapa Jurnal tujuan Karena nanti Ini akan terkait Tentang template Dan aturan Keluatan dari Jurnal tujuan Tadi diundik Coba dilihat Bagaimana format Tulisannya Lalu bagaimana Persyaratannya Biasanya Biasanya suruh Bikin akun dulu Nanti suruh Kita naftar Di situ Selam melihat Aturan Dan Bukan dari Jurnal tujuan Silahkan Baru Mulai Perjahat Menyicil tulisannya Nanti Segera Disubmit Kalau bisa Tadi ya Sebelum Kalau bisa Dua bulan Sudah mulai Submit Sebelum Sudah Biar aman Karena Menurut Agalah Di situ Ya Pak Mungkin Silahkan dari Pak Uki Pak Deni Pak Riem Menambahkan Silahkan Silahkan dari Pak Deni Atau Pak Riem Pak Deni Tidaknya Pak Deni Yang udah Nyala-nyala Ayo Munggu Pak Deni Kasih semangat Jadi Kalau dari pertanyaan Tips bagaimana Membuat sebuah Tulisan di dalam Jurnal Tadi benar Yang paling Dapatkan Memang kita harus Melakukan riset dulu Karena Dari sanalah Nanti Kita sudah punya Hasil Nah dari hasil tersebut Baru kita tuangkan Dalam tulisan Nah nanti Pada saat Kita menuangkan Dalam tulisan Memang ada Beberapa Cara Yang perlu Disiasati Baik dalam Menuliskan Judul Kemudian bagaimana Menuliskan Abstract Kemudian bagaimana Nanti Menuliskan Sampai ke Bagian kesimpulan Nah ini Yang memang Harus dibuat Dan Kebetulan kan Memang sekarang Polanya bisa Tidak melalui Laporan tugas Akhir Tapi bukan berarti Penelitiannya Tidak dilakukan Jadi Anda bisa Jadi Anda bisa Melakukan Bikin eksplorasi Dulu eksperimen Di dalam penelitian Anda Setelah sudah Punya hasilnya Baru ditulis Bisa menggunakan Laporan skripsi Yang sebelumnya Model Atau KKP Seperti yang Sesuai dengan Panduan yang Dikularkan oleh Program Studi Tapi bisa juga Menggunakan format Yang seperti Jurnalingnya Atau Artikel Nah nanti Mungkin itu yang Bisa dilakukan Jadi Tetap pada saat kita Mau melakukan Penulisan di jurnal Kita harus punya Hasil eksperimen Dulu Supaya bisa Dituliskan Supaya Dari dalam jurnalnya Bisa kelihatan Apa yang Akan di Kontribusikan Kepada Pengetahuan Bagaimana Kak Chandra Untuk Jawaban Dari Para pemateri Jelas Ada yang Mau ditanyakan lagi Apa lagi ya Terus kalau Misalkan Bikin jurnal Gitu Kira-kira Kalau minta Bimbingan Itu gimana Caranya Jangan Sopan aja Gitu Para pemateri Dibersilakan Untuk menjawab Pertanyaan Kak Chandra Mengenai Bimbingan Sebenarnya Teman-teman Bisa Juga Bertanya Kepada Deseorang Pembimbing Karena Deseorang Pembimbing Yang Kita Sudah Tunjuk Kita Alokasikan Baik untuk KP Kemudian Tugas Akhir Itu Biasanya Adalah Deseorang Yang Sudah Pernah Membuat Sebuah Artikel Ininya Sehingga Dari Situ Teman-teman Bisa Mendapat Panduan Atau Misalnya Diskusi Dari Para Deseorang Pembimbing Kalau Memang Merasa Nanti Merasa Belum Cukup Bisa Saja Misalnya Bertemu Dengan Ketua Program Sudi Untuk Menyampaikan Kira-kira Diskusi Bagaimana Papernya Apakah sudah Sesuai atau Belum Atau Bisa Juga Melihat Dari Jurnal-jurnal Yang Sudah Dipublish Terutama Yang Tadi Pak Inder Sudah Sampaikan Ada Sinta Dua Sinta Satu Dan Sebagainya Biasanya Kalau Kategorinya Sudah Sinta Satu Dua Tiga Yang Paling Rendah Biasanya Jurnal-jurnal Sudah Bisa Dijadikan Apuan Untuk Kita Cari Inspirasi Bagaimana Menulis Jurnal-jurnal Baik Oke Jelas Pak Jelas Makasih Banyak Pak Ya Sama Sama Terima kasih Pada Para Pemateri Telah Menjawab Pertanyaan Selanjutnya Untuk Saudara Rudi Eka Cahyono Dengan NIM 17 11 508 41 Dipersilakan Untuk Membuka Facecam Dan Audionya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Mau bertanya Pak Itu kan Di Pustaka .id Yang dibuka Aksesnya itu Hanya untuk Akses Tesis Sama Sripsi Nah Sementara Untuk kita Yang sedang KKP Kalau ingin Akses Kayak File Referensinya Itu Gimana Itu Tanya Terima 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 Dari Saya Untuk Yang Pustaka .budilor.ac.id Itu Yang Memang Untuk saat ini Baru Skripsi Sama Tesis Yang dibuka Mungkin Nanti Coba Saya akan Sampaikan Juga Kebetulan Kemarin Terakhir Waktu Saya Cek Skripsi Juga Baru Dilihat Bisa Judulnya Saja Sama Abstrak Untuk Bapak Tentunya Masih Belum Terlihat Nah Sekarang Saya Belum Update Apakah Sudah Bisa Terlihat Semua Nah Untuk KKP Mungkin Nanti Saya Akan Memberikan Masukan Juga Kepala Perpustakaannya Bisa Dibuka Juga Supaya Teman-teman Yang Sedang Menyusun KKP Itu Juga Bisa Melihat Referensi Dari Laporan-laporan KKP Tendahulu Saya Belum Update Lagi Untuk Yang Terakhir Pak Deni Saya Tambahin Aja Ya Mungkin Tambahin Tentang Perpustu Bagi Teman-teman Mahasiswa Yang Mau Akses Skripsi Sama Yang Dari Pak Deni Bilang Memang Sudah Bisa Kalau Full Harus Nge-mail Dulu Karena Memang Supaya Tidak Semua Orang Selain Mahasiswa Bisa Akses Nah KKP Kayaknya Sama Mungkin Email Nanti Dari Biar Perpustu Biasanya Akan Meripay Yang Dibutuhkan Apa Terus Mereka Akan Ngasih Pail Karena Dari Biar Perpustu Yang Saya Tahu Kemarin Menyediakan Untuk Itu Dan Betul Bagus Terima Kasih Kalau Ada Yang Nanya Mengenai Perpustu Tidak Bisa Diakses Supaya Kita Dari Biar Kampus Bisa Langsung Follow Up Ya Yang Dikatakan Pak Denny Benar Karena Kita Lagi Buka Yang Bab Satu Dua Abstract Bab Lima Sama Daftar Pustaka Jadi Kalau Mau Full Harus Email Dulu Ya Nah Itu Si Yang Saya Tahu Ada Juga Ya Kayak Google Form Yang Masih Harus Misi Supaya Nanti Perpusatkan Ngasih File Baik Itu Tambahan Dari Saya Pak Denny Terima kasih Pak Indra Mungkin Ada Tambahan Cukup Dari Pak Rizky Mungkin Ada Tambahan Terima kasih Pak Denny Dan Pak Ari Atas Jawabannya Untuk Pak Rudy Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Sudah Cukup Terima Kasih Untuk Jawabannya Terima kasih Untuk Selanjutnya Saudara Atorik Rizky Yanda Dengan NIM 17 11 51 0030 Dipersilakan Untuk Bertanya Dan Mengaktifkan Audio Dan Facecam Mungkin Saya Bacakan Saja Ini Pak Dari Saudara Atorik Rizky Yanda Jika Kita Sudah Ingin Magang Tapi Kantor Tersebut Tidak Bisa Mengadakan Magang Secara Langsung Lalu Bagaimana Cara Mengimplementasikannya Silahkan Pak Di Jawab Selanjutnya 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 Oke Nanti Ditambahkan Pak Oke Jadi Kalau Misal Di Masa Pandemi Ini Kan Sulit Jangan Mencari Tempat Riset Untuk Magang Jadi Misal Nanti Kalaupun Misal Bisa Diberikan Akses Data Oleh Perusahaan Terkait Nanti Bisa Dibuat Dari Bentuk Simulasi Ataupun Prototype Nantinya Nanti Bisa Dikirimkan Hasil Simulasi Dari Bentuk Video Ataupun Dari Bentuk Misal Bisa Di Akses Secara Online Nanti Bisa Dicoba Secara Online Oleh Dari Perusahaan Terkait Jadi Memang Di Masa Ini Memang Tidak Tidak Dibujukkan Untuk Magang Itu Itu Mungkin Pak Oke Bisa Menambahkan Terima Kasih Pak Indra Kalau Dari Perusahaannya Itu Membolehkan Secara Online Jadi Modalnya Seperti Freelancer Itu Namanya Magang Juga Tapi Kalau Misalkan Di Perusahaannya Sendiri Misalnya Perusahaannya Di Jakarta Kan Sekarang Juga Lagi Masa Apa Namanya PSBB PSBB Jadi Mungkin Perusahaannya Juga Lagi Tutup Karena Tidak Boleh Buka Kalau Jadi Pasti Perusahaan Itu Juga Tidak Mungkin Mau Ambil Resiko Dengan Anak Magang Terus Tiba-tiba Kenapa Kenapa Gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari Pak Deni Dan Pak Ari Ada yang Mau ditambahkan Ya Dari Saya Berkaitan Dengan Magang Di sebuah Perusahaan Memang Tergantung Dari Kondisi Perusahaan Yang Sekarang Ini Dijadikan Tempat Magang Ya Kalau Memang Masih Tetap Harus WFO Work Home Office Ya Mau Tidak Mau Memang Teman-teman Harus Tapi Kalau Sudah Di WFH Maka Nanti Pada Saat Katakan Kalau Magang Ini Kan Tidak Berdampak Nantinya Buat Bikin Laporan Apa-apa Jadi Kalau Nanti Memang KKP Bentuk Magang Ya Otomatis Pada Saat Nanti Bekerja Dari Rumah Tinggal Dicarikan Saja Kira-kira Ada Problem Apa Di Perusahaan Yang Memang Bisa Disesaikan Jadi Bikin Aja Kalau Anak FTC Relatif Menurut saya Agak Gampang Karena Kita Tinggal Mendevelop Sebuah Aplikasi Yang Tentunya Sesuai Dengan Kebutuhan Di Tempat Magang Kita Nah Kalau Magang Yang Memang Magang Yang Mencari Pengalaman Yang Tidak Berdampak Terhadap Pembuatan Laporan KKP Ya Sudah Berarti Dalam Kondisi Seperti Ini Mungkin Ya Perlu Disesuaikan Saja Dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Ini Saya rasa Sisi Seperti Itu Bagaimana Kak Torik Tentang Jawabannya Kalau Begitu Kita Lanjut Saja Terima Kasih Kepada Pak Indra Pak Denny Dan Pak Rizky Telah Menjawab Pertanyaannya Ada Pertanyaan lagi Dari Kak Torik Untuk Network Apa Boleh Pake Sisco Untuk Di TA Yang Sisco Nanti Konfigurasi Atau Nanti Rencananya Kalau Sisco Ini Kalau Di Topik Yang Sisco Kalau Kemudian Ada yang Kearah Misal Kalau Yang Jaringan Ada yang Kearah Honeypot Kemarin Jadi Untuk Mencegah Dari Selan-selan Dari Luar Dia Bikin Sebuah Sensor Bayangan Itu Honeypot Kemarin Ada yang Kearah Misal Enkripsi Kalau Sisco Ini Kalau Membangun Sebuah Jadingan Kemarin Rapat Dari Kami Kemarin Para Dosen Lebih Kara Diploma Tiga Jadi Kalau Bisa Tidak Tidak Konfigurasi Baik Itu ya Tarik Mungkin Poki Kalau Dari Saya Kalau Cisco Itu kan Jadi Modelnya Seperti Konfigurasi Jaringan Saja Itu Lebih Kearah D3 Jadi Kalau Misalkan Mau Model Itu Tapi Ada Tambahan Aplikasi Yang Dibuat Itu Boleh Semikian Terima kasih Pak Rizky Untuk Saudara Torik Apa Jawabannya Sudah Jelas Terima kasih Sudah Bertanya Untuk Pak Rizky Dan Pak Indra Terima kasih Sudah Membantu Menjawabnya Selanjutnya Untuk Saudara Syarifa Syarifa Salsabila Dengan NIM 17 11 500 908 Silahkan Membuka Facecam Dan Audionya Kalau Membuat Membuat Alat Sedangkan Kan Selat Di Edaran Akan Ada Ini Ya Apa Namanya Sidang Online Tapi Kalau Misalkan Peragahan Alat Saya Nanti Bagaimana Nanti Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Terkirim 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 Ke Aplikasinya Juga Kelihatan Nanti Itu Ya Terima kasih Di video Sementara Ini Siap 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 Kalau Dari Tambahan Saya Ya Nanti Alatnya Kan Secara Fisit Terlihat Kemudian Nanti Videonya Diarahkan Ke Alatnya Kemudian Diperagakan Seperti Biasa Seperti Kalau Di Kelas Seperti Di Bang Sidang Demikian Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Rizky Dan Pak Indra Telah bertanya Saya ulangi Lagi Untuk Saudara Untuk Saudari Syarifa Salasabila Dengan NIM 17 11 500 908 Persilakan Untuk Membuka Audio Dan Videonya Kalau Gitu Kalau Untuk KKP Bisa Membuat Laporan Seperti Biasa Dan Publikasi Jurnal Apakah Ada Perbedaan Dalam Penilaian Antara Buat Laporan Seperti Biasa Dan Publikasi Jurnal Silahkan Kalau Penilaian Penilaian Kalau Penilaian Itu Untuk Pembuatan Laporan Penilaian Sama Dengan Sidang Biasa Jadi Dari Gagal Sampai Dengan A Kemudian Kalau Dari Publikasi Jurnal Itu Sudah Tertera Konversinya Kalau Misalkan Sinta 1 2 Itu A Kemudian Nanti Sampai Dengan Wisk Kanika Itu B Demikian Dari Pak Indra Mungkin Ada yang Ditambahkan Cukup Ya Cukup Jawabannya Terima kasih Pak Rizky Atas Jawabannya Selanjutnya Untuk Saudara Pangestu Rahadian Dengan NIM 16 11 501 360 Dimohon Untuk Membuka Mic Dan Facecam Silahkan Bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Hari Pak Denny Pak Oki Pak Indra Saya Mau Nanya Pak Saya Ngambil Data Mening Nah Opsi Untuk Dataset Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Datanya Itu Hanya Diperbolehkan Dari Data Publik Aja Saya Bisa Ngambil Dari Data KKP Atau TS Belum Soalnya Ada Dua Jawaban Dari Dua dosen Pemiming Pak Dari Dosen Pemiming Teman Saya Dari 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 KKP Atau TS Sebelumnya Boleh Ngambil Dataset Itu Tapi Dari Dosen Pemiming Saya Katanya Nggak Boleh Itu Yang Bener Yang Mana Pak Gitu Aja Pak Terima kasih Dan Syukur Syukur Ditambahkan Subwayat 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 Sedikit Perubahan Dalam Resors Di TAN Terus Kalaupun Misal Pengen Ngambil Yang Data Publik Yang Dari Dataset Publik Silahkan Dijinkan Dua-duanya Boleh Dua-duanya Boleh Itu Pak Istri Ini Pak Maksudnya Bukan Data KKP Tapi Dataset Saya Mengambil Data Mening Prediksi Ujian Nasional Pak 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 Wahyu Katanya Dibolehkan Saya Butuh Datanya Itu Nilai Treot Di Nasional Sedangkan Saya Cari Di Data Publik Susah Bukan Menyari Data Itu Saya Ada Pikiran Buat Ngambil Data Dari KKP Atau TAS Sebelumnya Data Set Nya Pak Gitu Si Itu Kira-kira Gimana Pak Ya Tadi Kalau Ngambil Dari Dataset KKP Sebelumnya Jumlah Tadinya Berapa Jumlah Record Berapa Untuk Yang Sebelumnya Saya Belum Lihat Belum Lihat Sebentar Untuk Ini Sebelumnya Boleh Ini Gak Apa Coba Tadi Kalau Usul Saya Ditambahkan Jumlah Record Artinya Tidak Sama Pusus Yang KKP Yang Kedua Adalah Mohon Dipedakan Metode Dengan KKP Artinya Tadi Ada Perbedaan Dengan KKP Perbedaan KKP Berarti Dijinya Sama Metodenya Beda Iya Ya Boleh Ya Baik Mungkin dari Pauke ada Tambah Silahkan Taman dari Pak Dini Silahkan Pak Dini Silahkan Ya Saya tambahkan Berkaitan Dengan Dataset Jadi Dalam Masa COVID-19 Ini Memang Fakultas Sudah memberikan Kebijakan Bahwa Mahasiswa Yang Mengambil KKP Ataupun Tugas Sahir Atau Bahkan KKN Kalau KKN Mungkin Lebih Banyak Konfigurasi Masyarakat KKP Dan TA Itu Bisa Mengambil Dari Yang Sebelumnya Yang Harus Dibedakan Algoritmanya Metodenya Metode Yang Digunakan Dalam Eksplorasi Antara Yang Terdahulu Dengan Yang Anda Ambil Itu Harus Berbeda Dan Syukur Bisa Meningkatkan Hasil Dari Eksplorasi Sebelumnya Jadi Kalau Misalnya Anggaplah Kalau Mau Yang Dicari Akurasi Maka Misalnya Akurasi Sebelumnya Anggaplah Baru 70% Kemudian Metode Anda Bisa Lebih Baik Misalnya Di Atas 70% Misalnya Itu Malah Lebih Bagus Kalau Memang Bisa Melakukan Improvement Terhadap Algoritma Atau Metode Yang Diambil Dari Teman Sebelumnya Nah Atau Bisa Juga Kalau Di Data Mining Itu Atributnya Yang Dibedakan Jadi Selain Metode Kemudian Yang Katakanlah Kalau Misalnya Metode Untuk Prediksi Yang Sebelumnya Misalnya Anda Prediksi Pakai Teman Anda Pakai 10 Atribut Kemudian Anda Prediksi Pakai 7 Atribut Nah Itu Sudah Berbeda Juga Jadi Selain Metode Kemudian Bisa Juga Atribut Dijadikan Model Prediksi Itu Juga Bisa Membedakan Antara Apa Yang Penelitian Anda Dengan Penelitian Sebelumnya Artinya Harus Ada Yang Dirubah Baik Itu Algoritmanya Baik Itu Misalnya Atributnya Atau Juga Tadi Misalnya Jurnal Jurnal Yang Nanti Di Refer Sebaiknya Ditambahkan Jadi Jangan Sama Persis Supaya Nanti Tidak Dianggap Anda Melakukan Plagiar Dan Bahkan Harusnya Kalau Dataset Itu Diambil Nanti Penelitian Teman Anda Sebelumnya Harus Dimasukkan Dalam Penelitian Anda Sebagai Referensi Jadi Jangan Dihilangkan Begitu Saja Itu Sebagai Bentuk Apresiasi Kita Mengambil Data Secara Resmi Dari Orang Lain Oke Saya Itu Tambahannya Terima kasih Pak Dari Dari Pak Rizky Dan Pak Rizky Mungkin Ada Tambahan Lagi Sudah Udah Cukup Iya Udah Cukup Udah Lengkap Pak Dini Tadi Terima kasih Para Pemateri Sudah Menjawab Untuk Saudara Sofiatul Mahmudah Dengan NIM 17 11 50 609 Dipersilakan Untuk Membuka Webcam Dan Audionya Dia Bertanya Di chatbox Saya Bacakan Saya Saya Ingin Menanyakan Sistem Submit Yang Nanti Saya Ingin Menanyakan Sistem Submit Nanti Seperti Apa Ya Pak Karena Tadi Koneksi Sampai Berminggu Minggu Karena Tadi Ada Koreksi Sampai Berminggu Minggu Terima Kasih Banyak Silahkan Dijawab Pak Indra Oke Baik Nah Nanti Untuk Kehni Submit Itu Harus Mengikuti Dari Panduan Di Jurnal Tujuannya Jadi Memang Langkah Pertama Harus Memahami Secara Utum Bagaimana Tahapan Dan Panduan Bagi Penulis Untuk Submit Ke Jurnal Tujuan Biasanya Tadi Di Jurnal Tujuan Sudah Ada Disitu Lengkap Bagaimana Panduan Penulisannya Terus Submit Dimana Di E-mail Atau Nanti Di Open Jurnal Sistem Atau Di OJS Dan Nanti Kalau Emang Sampai Berlalu Minggu Minggu Ya Itu Nanti Memang Ada Beberapa Yang Free Memang Dia Enggak Mencari Profit Sehingga Agak Lama Prosesnya Namun Coba Nanti Kita Harus Mencari Beberapa Jurnal Tujuan Yang Bisa Kita Ukur Waktunya Sampai Menjelang Sidang Sudah Jadi Sebenarnya Dicari Jurnal Kalau Yang Lama Dicari Yang Lebih Cepat Waktunya Itu Sudah Saya Silahkan Pak Dini Pak Mungkin Pemateri Yang Lain Ingin Menambahkan Oke Dari Saya Saya Tambahkan Sedikit Jadi Pada Saat Kita Membuat Jurnal Kemudian Kita Maka Biasanya Pengelola Jurnal Itu Biasanya Menggunakan Sebuah Sistem Yang Banyak Digunakan Ada Open Jurnal Sistem OJS Kalau Kita Ikut Seminar Internasional Biasanya Pakai OCS Open Conference Jurnal Sistem Nah Itu Biasanya Disana Kita Melakukan Submit Nanti Di Dalam Sistem Tersebut Si Penelenggara Itu Bisa Melakukan Pengiriman Materi Dari Paper Kita Itu Kepada Reviewer Nanti Reviewer Akan Menjawab Nanti Dia Akan Memasukkan Juga Ke Dalam Submit Jadi Kalau Misalnya Itu Sebenarnya Sama Yang Dilakukan Oleh Jurnal Online Mahasiswa DFT Ibu Dilubur Juga Sama Kita Menggunakan OCS Open Jurnal Sistem Jadi Teman-teman Harus Mengikuti Pola Yang Ada Di Dalam Sistem Tersebut Supaya Nanti Pada Si Editor Jurnalnya Atau Si Jurnal Manager Yang Ada Di Dalam Jurnal Tersebut Bisa Melakukan Selain Nanti Mengambil Metadata Kemudian Dia Bisa Mengirimkan Kepada Team Reviewer Secara Sistem Juga Melakukan Pengiriman Subfit Menggunakan Email Email Dari Penelenggara Seminar Tapi Kalau Jurnal Mayoritas Menggunakan Sebuah Aplikasi Open Jurnal Sistem Tapi Kalau Misalnya Seminar Ada Ada Yang Pake Aplikasi Ada Juga Yang Mengirim Email Ke Pantia Penelenggara Nah Kira-kira Tambahnya Itu Terima Kasih Pak Dini Dari Pak Hari Mungkin Ada Yang Ditambahkan Terima Kasih Pak Dini Aja Dih Baga Lengkap Terima Kasih Pada Pemateri Untuk Menjawab Ya Untuk K Windy Dengan NIM 17 11 52 4 33 Silahkan Menyalakan Webcam Dan Suaranya Untuk K R Windy Ayu Andimi Kalau Bisa Dinyalakan Audio Ata Webcam Silahkan Dinyalakan Kalau Kalau Begitu Kan Saya Bacakan Saja Pertanyaannya Bisa Tolong Dijelaskan Untuk KKP Dengan Kategori Berbasis Penelitian Terapan Tidak Pak Terima Kasih Untuk Untuk Pemateri Silahkan Untuk Menjawab Untuk Materi Yang Tentang Berbasis Terapan Itu Kan Ada Network Management And Maintenance Nah Disitu Contohnya Misalkan Kita Membuat Suatu Aplikasi Untuk Menatur Traffic Yang Ada Di Dalam Suatu Jaringan Tersebut Kemudian Sistem Operasi Misalkan Contohnya Disitu Ada Implementasi Sistem Operasi Distro Untuk Perangkat Android Jadi Kita Membuat Implementasinya Dari Sistem Operasi Tersebut Jadi Kita Buat Semacam Sistem Operasi Kecil-kecilan Kemudian Dari Social Network Analysis Ini Juga Bisa Di Disitu Ada Contohnya Itu Implementasi Navy Bias Untuk Mendeteksi Komunitas Pada Media Sosial Jadi Disitu Terkait Dengan Network Juga Bagaimana Si Network Yang sering Dipakai Di dalam Satu Tempat Itu Dia Mendeteksi Kebiasaan Dari Suatu Sosial Network Yang ada Di Dalam Jaringan Tersebut Kemudian Dari Security Juga Ada Kemudian Ada Dari Game 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 itu Juga Ada Jadi Membuat Game Kalau Kalian Sudah Pernah Ngambil Apa Namanya Pemrograman Permainan Nah Disitu Bisa Bikin Game Diga Yang Nantinya Dari Game Game Itu Ada WIT Nya Gitu Kalau User Asipkan Tes Nya Gitu Jadi Kurang lebih Seperti Itu Terima kasih Pak Indra Mau Nambah Dari Pak Indra Mungkin Ada Yang Ditambahkan Baik Sebentar Saya Tampilkan Sedikit Ya Dipandul Sebentar Iya Pak Silahkan Saya Tampilkan Panduan KKP Kelihatan Gak Kelihatan Gak Iya Kelihatan Pak Iya Jadi Dalam KKP Yang Kategori Terapan Ini Memang Lebih Diarahkan Ke Terapan Dari Satu Teknologi Yang Menjadi Trend Atau Perkembangan Saat Ini Jadi Ada Yang Cara Affirmated Reality Ada Yang Game Development VR Web Service Ataupun IoT Nah Kalau Air Ini Adalah Biasanya Untuk Penerapan Di 3D Dimensi 3D Misal Untuk Pembelajaran Misal Buat Biologi Ketika Di Sosim Percanaan Kalau Kita Membayangkan Secara Duduk Dua Dimensi Hanya Melihat Gambar Usus Seperti Ini Labung Seperti Seperti Ini Kalau Nanti Dengan Murakan Air Harap Bisa Lebih Hidup Bisa Nanti Mungkin Kelihatan Ketika Kita Minum Ataupun Makan Kelihatan Proses Perjalanan Makanannya Dari Mulut Sampai Ke Lambung Nah Itu Nanti Di Harap Banyak Nah Game Development Ini Lebih Diarahkan Untuk Mata Kuliah Dari Pemograman Permainan Membangun Sebuah Game Dengan Unity Kemarin Terus Dijelaskan Ada Temanya Ada Penokohannya Ada Alurnya 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 Nah Kalau Ini VR Futurality Lalu Ada Webservice Ini Yang Menggunakan APA Nah Kalau Webservice Ini Menghubungkan Antara Aplikasi Mobile Dan Web Biasanya Nanti Ada Webservice Yang Untuk Dihubungkan Nah Kalau IoT Ini Ini Seperti Sensor Namun Media Penggiram Menggunakan Internet Dari Sensor Misal Kedalam Komputernya Misal Menggunakan Internet Nantinya Pak Mohon Maaf Pak Presentasinya Bapak Scroll Kebawah Gitu Enggak Pak Oh Sebentar Sebentar Tadi Belum Ketampung Berarti Ya Sebentar Sebentar Ada Di Panduan KKP Di Bab Yang Terapan Sebentar 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 Pak Masih loading Iya Masih loading Kategori KKP Berbasis Penelitian Terapan Nah Itu Itu Jadi Kalau Up Peneliti Tadi Untuk Lebih Memvisualisasikan Dari Benda-benda Yang Tadinya Hanya Mungkin Dua dimensi Sekarang Untuk Kedemisi Ataupun Bisa Empat Dimensi Biasanya Buat Pembelajaran Di sekolah Biasanya Buat Anak-anak Misalnya Anak-anak Pengen Belajar Tentang Hewan Ataupun Tumpuan Nanti Bisa Pakai AR Untuk Lebih Hidup Kalau Game Tadi Untuk Pemograman Permainan Maturulahnya Biar Lebih Diterapkan Nah Ini memang Kalau kemarin Banyakan Asetnya Itu Dan Aktor Itu Dibuat Dari Labyrinth Sudah Ada Nah Kalau Harapan Saya Sekarang Mungkin Harapan Saya Sekarang Untuk Asetnya Dan Aktor Coba Dibuat Secara Mandiri Dengan Photoshop Ataupun Dengan Objek Redimax Ataupun Yang Terus Yang Lainnya Gitu Kalau Web Service Ini Menghubungkan Sebuah Aplikasi Web Mobile Yang Dibungkan Dengan Sebuah APA Jadi Kalau Kita Bermain Service Bisa Kita Bermain Akses Lebih Secara Langsung Nanti Kalau Ini Menggunakan APA Namanya Jadi Tanpa Langsung Masuk Untuk Mencrawler Datanya Nah Kalau IoT Ini Lebih Menghubungkan Antara Sensor Dengan Media Internet Sebagai Transfer Datanya Demikian Yang Terapan Terima kasih Pak Indra Mungkin Dari Pak Denny Dan Pak Ari Ada Yang Mau Ditambahkan Dari Saya Cukup Sudah Jelas Dari Pak Indra Terima Kasih Pak Dini Sama Kalau Dari Saya Sama Cukup Lengkap Lupa Indra Terima 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 Pak Untuk Selanjutnya Saudara Saudara Iqbal Jayadi Dengan NIM 17 11 500 585 Dimohon Untuk Membuka Webcam Dan Audionya Baiklah Kalau Begitu Selanjutnya Untuk Saudara Findi Asyari Dengan NIM 17 11 500 10 6 91 Silahkan Dinyalakan Mic dan Facecap nya Sambil Menunggu Mungkin Bisa Dijawab Pertanyaan Dari Dari Iqbal Walyudin Pertanyaannya Apakah Selama Judul Tersebut Terdaftar Dipanduan Bisa Diambil oleh Peminatan Network Dan Program Expert Itu Pertanyaan Silahkan Dijawab Baik Untuk Yang Misal Peminatan Network Mengambil Programming Atau Sebaliknya Gitu Ya Itu Masih Diperkenankan Memang Sebaiknya Kalau diarahkan Kami Sebaiknya Baru 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 Arahan Sebaiknya Bagi Yang Networking Mengambil Topik Networking Supaya Nanti Lebih Dalam Dan Akhirnya Tapi Tapi Kalau Ngambil Yang Topik Yang Program Masih Dijitkan Itu Sudah Saya Dan Pak Ada Tambah Yang Pak Ya Udah Pak Itu Dari Pak Denny Dan Pak Ari Mungkin Ada Tambah Saya Cukup Itu kan Kebijakan Dari Pak Adik Prodi Jadi Saya Cukup Mewakili Terima kasih Pak Rizky Dan Pak Indra Dan Pak Denny Mungkin Ada lagi Ada Pertanyaan Dari Danin Lintang Valevi 16 11 501 261 Dipersilakan Untuk Membuka Facecam Dan Audionya Selamat Siang Pak Saya Dari Tampal Ini Bertanya Untuk Saya kan Sedang Tugas Akhir Untuk Pembuatan Jurnalnya Itu Apakah Sebelum Sidang Atau Sudah Sidang Atau Gimana Pak Waktu Pembuatan Jurnal Dan Input Terima Kasih Pak Oke Baik Mohon izin ya Menjawab Kalau untuk Membuat Jurnalnya Memang Sebaiknya Sebelum Sidang Jadi Tadi sudah Dijelaskan Di awal Harapnya Nanti ketika Sidang Sudah ada Informasi Dari Submit Jurnalnya Sudah Accepted Harapannya Jadi Jadi Sebelum Sidang Jadi Jadi Kalau Di Bandar Saya Di PPK Saya Jelaskan Kalau 12 Sudah Selesai Jurnalnya 12 Sebelum Sidang Itu Saya Lintang Bagaimana Tentang Jawabannya Kan Kita juga Membuat Paper Berarti Kita Membuat Paper Dan Jurnal Di Waktu Yang Bersamaan Sebelum Sidang Ini Kemarin Dikembalikan Kepara Dosen Pembimbingnya Kalau Pembimbingnya Hanya Membolehkan Untuk Membuat Dosen Saja Berarti Silahkan Diikuti Jurnalnya Cuma Ada Mungkin Dosen Yang Tetap Membuat Pelaporan Terus Diikuti Arahnya Karena Dikembalikan Kepara Dosen Pembimbing Kemarin Kita Dikembalikan Betul Oke Pak Terima kasih Kira-kira Dari Pak Rizky Ada Aman Oke Sudah Sementara Cukup Dari Pak Denny Dan Pak Ari Mungkin Ada yang Ditambahkan Saya Cukup Dari Saya Semuanya Terima kasih Pak Indra Dan Pak Rizky Terima kasih Pada Pemateri Selanjutnya Untuk Saudara Adian Sumarlin Dengan NIM 17 11 500 501 Untuk Saudara Adian Sumarlin Dengan NIM 17 11 5 1 00 2 Silahkan Menyalakan Facecam Dan Audionya Ya Silahkan Bertanya Ke Adian Sumarlin Mau Bertanya Pak Indra Ya Silahkan Pak Saya ini Bingung Tentang Jurnal Ilmiah Tuh Yang tentang KKP Yang Jurnal Itu Masing-masing Berapa Pak ya Jurnal Nasional Dan Jurnal Internasional Apakah Dari Dosen Bibingnya Apa Dari 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 Saya KKP Milih Pak Maksudnya Untuk Jurnal Itu Satu Nggak Tentang Tentang Perlu Misalnya Kamu pilih jurnal Nasional Itu Pilih yang disinta Berapa kalau kamu pilih internasional, mungkin satu saja satu saja itu, satu saja iya pak iya pak oke, oke terima kasih pak terima kasih terima kasih pak Riki sudah menjawab pertanyaannya kira-kira dari keadian sumar tidak mau ditanyakan lagi sudah cukup terima kasih pak Indra Pak Rizky bentuk yang tadi saya kan melanjutkan yang tadi saya panggil belum memakan webcamnya untuk saudari di akhir hari dengan 17 11 510 091 dipersilakan untuk membuka webcam dan audionya ini untuk saudara Maria Rosaria Okafiari dengan 17 11 115 05010 005 silakan diaktifkan diskretnya dan audionya kalau kalau tidak saya bacakan saja pertanyaannya karena kondisi sekitar cukup pertanyaannya itu kebetulan projek KKP yang akan dikelompok saya itu buat mengenai augmented reality dan target pembuatan aplikasi saya ini ditujukan ke anak-anak TK bagaimana cara kami melakukan uji coba ke anak-anak TK nya Pak terima kasih para pembicara mohon untuk dijawab pertanyaannya kalau dari saya karena sekarang agak gak mungkin untuk kita bertemu dengan siswa sekolah gitu ya apalagi siswa sekolah yang pasti diliburkan semua gitu kan apalagi anak TK gitu itu coba bisa dengan membuat videonya kemudian di upload ke Youtube nanti anak TK nya suruh melihat dari Youtube kasih komentar disitu kira-kira gitu kira-kira gitu kondisi saya juga mungkin dari Pak Indra ada yang mau ditambahkan baik terus sekali ya menambahkan dari Pak Oki bisa terlihat dengan via video tadi ya dari yang akhirnya sudah jadi di video kan nanti dikirimkan ke di akternya di sekolah tersebut bisa ke gurunya ataupun nanti ke anak-anaknya nanti terus yang kedua adalah kalau anak-anak TK agak ini ya Pak agak tadi karena terjangkau oleh pandemi ya nanti paling bisa bisa jadi nanti untuk simulasi dengan anak-anak yang mungkin masih se-level TK tapi yang bisa dijangkau di sekitar dari punya rumahnya Maria gitu mungkin punya saudara atau punya adik yang masih TK sekolahnya bisa dijadikan sebagai sebagai apa ya sebagai tester ya tester untuk menguji dari air yang dibuat itu sudah bisa difahami atau belum nanti ya apakah meningkatkan pemahaman anaknya dalam memahami konten di dalam mata pelajarnya dibandingkan dengan manual maupun dibandingkan dengan yang menggunakan air bisa dengan tadi itu caranya itu usul saya sih cukup terima kasih terima kasih Pak Indra dan tempat rezeki untuk yang ingin bertanya oh ini ada yang ingin bertanya untuk saudara Banu Cahyoning Ties 16 11 501 840 mohon kameranya dan voice-nya tolong dibuka kalau begitu saya bacakan saja pertanyaan gini Pak saya ingin bertanya Pak untuk game development kira-kira apa yang menjadi penilaian fakultas untuk sebuah game yang akan dibuat untuk tugas akhir silakan Pak dijawab pertanyaannya baik untuk yang game development dipenuhi dijelaskan ya ada tentang penilaian dari sisi ada genre jadi genre itu harus dijelaskan dari awal apakah misal game itu game bertolangan ataukah game untuk misal untuk racing ya balapan terus dijelaskan genrenya terus yang kedua adalah tentang dari sisi apa maksudnya tentang aset ya aset terus juga aktornya gitu dan ada alur ceritanya jadi kadang waktu pengalaman sedihan yang lalu sudah bagus gamenya yang sudah bagus cuma aktif katanya alasan gitu ya alasan kenapa membangun game seperti ini lalu bagaimana alur ceritanya itu beberapa manusia belum membuat narasi atau skenario ceritanya itu yang kalau misalnya mulai dibuat di spesial ini terus yang tadi kalau di aktornya sekarang kalau misal mengangkat tema lokal misal aktornya aktor yang lokal misalnya ceritanya ceritanya dari ceritanya dari daerah-daerah provinsi misalnya di Indonesia kalimatan sebaiknya gitu ya yang diangkat yang kita akan berikan nilai lebih gitu ya artinya nanti akan sebaik saya membantu nanti biar dapat nilai A di sidang itu jadi nanti jadi ubatan kami nantinya itu sih berarti harapnya bisa nanti dari game-game bisa nanti dikujikan dalam lomba di demastik ataupun lomba yang lain terus yang terakhir kalau misalnya ada CCI-nya ada artificial intelligence-nya ada aligur itu lebih lebih advance lagi ya itu malah kita sangat apresiasi pasti kan kita berikan nilai yang tertinggi itu A nanti itu sih dia saya mungkin pakai saya kan masukkan yang gamenya ya sudah lengkap terima kasih Pak Indra dan Pak Rizky ini ada sambungan lagi dari pertanyaannya Maria Rosario Octaviani kira-kira dibutuhkan target berapa anak kalau menggunakan kenalan dari kelompok saya itu pertanyaan Pak terima kasih nah untuk tadi ya untuk pengujian ini jadi targetnya sih tidak kita batasi minimal berapa tidak ya semua nanti dikembangkan ke pembimbing ya saya yakin nanti pembimbing memiliki timbangan yang ilmiah yang bisa dijadikan sebagai acuan gitu ya kita kembali ke pembimbing disitu nantinya gitu ya yang pasti yang mungkin gak cuma satu mungkin bisa tiga atau empat untuk melihat nanti respon dari beberapa anak gitu kalau kami segitu sih biasanya tapi kita kembali ke pembimbing nanti kalau itu itu sih saya cukup mungkin mungkin ada tambahan kalau dari saya sih yang penting lebih dari satu karena nantinya untuk sebagai nilai perbandingan terima kasih Pak Indra dan Pak Rizky selanjutnya ada pertanyaan dari Kukuh Yoga Rizky Ananda dengan NIM 16 11 500 719 untuk pertanyaannya saya akan mengambil SPK dengan dua metode untuk data saya sudah mengirimkan word kepada koresponden tentang kriteria dan penilaiannya data tersebut dikirim juga melalui word apakah valid Pak itu Pak pertanyaan terima kasih silahkan jadi kalau untuk pengiriman datanya menggunakan email ya tetap valid ya di masa seperti ini ya yang masih nanti mau dibuktikan di capture email pengirimannya gitu ya dan nanti kalau bisa ada cap dan tatangan resminya dari instansi terkait gitu jadi tetap ada cap dan tatangan digitalnya kalau bisa nantinya itu sih diri saya Pak silahkan ya yang penting datanya itu terrecord dengan jelas gitu ya dari mana asalnya gitu nanti bisa ditambahkan di lampiran di bagian akhirnya nanti syukur bisa nanti ada url perusahaan perusahaan tempat risetnya bisa nanti diputuhkan dengan url risetnya nanti jadi ada urlnya nanti untuk membuktikan secara resmi nanti kalau itu itu sih terima kasih terima kasih Pak Indra dan Pak Rizky mungkin dari Pak Denny dan Pak Ari ada yang bisa ditambahkan dari pertanyaannya tadi saya cukup cukup Pak Denny cukup terima kasih Pak Ari dan Pak Denny untuk yang ingin bertanya bisa di ketikan NIM dan Facecam sebelum menunggu karena menunggu untuk ada yang bertanya mungkin dari Pak Indra kira-kira ada yang bisa dijelaskan nggak Pak bimbingan KKP dan skripsi dari segi dari segi prodinya sendiri ada yang bisa ditambahkan lagi nggak Pak kira-kira kalau untuk matri cukup masih sih kalau biasanya kalau saya pribadi untuk bimbingan setiap pekan sebelum sekali kita hangout di Google Meet untuk melaporkan progress mungkin sama yang bimbingan sama Pak matri cukup oke Pak untuk yang ingin bertanya mungkin bisa mengetikan NIM dan namanya silahkan juga ada pertanyaan dari rekan mahasiswa ini ada pertanyaan dari Adam Pasya Bayhaki dengan NIM 16-11-501-738 saya mau bertanya soal data mining semisal saya ambil data set melalui web dengan data dengan data Covid itu gimana ya Pak sedangkan data setnya sendiri tidak lebih dari 200 terima kasih itu silahkan dijawab oke saya mencoba mencoba ya Adam Pasya kalau misal data miningnya dengan data setnya diambil melalui web dengan data Covid ya boleh jadi memang baby yang saya pun juga banyak yang saya arahkan untuk mereset tentang data Covid di Twitter kemarin jadi kalau kemarin kami karena Twitter jadi kita meng-call data dari Twitter ya jadi jumlahnya pun juga alhamdulillah banyak bisa sampai 5 ribu sampai sampai ribuan kembali kita gitu ya dengan Twitter scraper ya ini kalau melalui web webnya ini bisa jelaskan sumbernya apa gitu nah kalau 200 mungkin masih 100 sedikit ya kalau bisa ditambahkan jumlah datanya karena kita kan di data mining ya sebenarnya itu lebih lebih berpola dan nanti lebih informatif dari informasi yang disajikan itu sih dari saya mungkin Pak Dini mungkin Pak Ari atau Pak Waki silahkan terima kasih Pak Yondra dan Pak Rizky atas jawabannya untuk menunggu ada pertanyaan lagi mungkin untuk Pak Dini kira-kira ada materi yang bisa ditambahkan lagi nggak Pak tentang bimbingan KKP dan skripsi dari segi fakultas terima kasih Pak Dini mungkin saya secara ringkas saja ya akan menyampaikan bahwa ini kedengeran suara saya jadi yang pertama adalah pada saat kita melaksanakan tugas akhir atau KKP dari fakultas ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan yang pertama adalah kita memberikan pilihan ya untuk membentuk yang disebut namanya IKKP di mana IKKP itu kalau misalnya Anda tidak sempat untuk melaksanakan apa namanya magang gitu ya atau misalnya ke tempat perusahaan Anda bisa saja melakukan KKP-nya tidak harus datang ke perusahaan tapi berkonsultasi via telpon atau via WA dan sebagainya kemudian nanti bentuk KKP-nya bisa saja nanti misalnya anggapkan membuat website organisasi itu bisa dibuat kemudian misalnya bisa juga membuat program aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu kalau misalnya perusahaan tersebut memang membutuhkan maka buatlah program aplikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi kemudian bisa juga kalau memang Anda tidak sempat untuk organisasi bisa bikin program aplikasi untuk masyarakat umum misalnya katakanlah bikin sebuah program aplikasi misalnya sekarang ini sedang lagi masa COVID-19 nah kemudian apa namanya di masyarakat Anda melihat ada sebuah kebutuhan program aplikasi misalnya untuk distribusi bantuan bantuan pangan misalnya buat warga yang terlalu terlalu COVID-19 misalnya nah itu bisa Anda buat juga aplikasi jadi untuk masyarakat umum jadi setelah dilakukan analisis ternyata memang dibutuhkan dan itu pun bisa jadi KKP kemudian juga bisa membuat website e-commerce untuk UMKM jadi misalnya ada sebuah perusahaan yang memang katakanlah diperlukan untuk di dalam masa COVID-19 ini mungkin banyak perusahaan terpuruk karena dia harus buka toko dan sebagainya nah maka Anda kasih solusi dengan membuat website e-commerce UMKM itu pun juga bisa dibuat atau membuat penelitian atau artikel ini secara berkompok yang tadi sudah disampaikan bentuknya gitu oleh Pak Nzai wah ini sayang sekali ini gak bisa dikampil ini kok aneh ya terus kemudian untuk KKN nah mungkin ini juga menjadi pertanyaan ya KKN pada kondisi COVID-19 ini seperti apa nah sekarang ini kan sudah ada edaran dari DRPM di mana pembekalan KKN dilakukan secara online kemudian luaran KKN juga bentuk berbentuk produk yang bermanfaat bagi masyarakat kemudian lokasi KKN yang tadinya kita kirim ke daerah sekarang ini boleh dilaksanakan di salah satu wilayah tinggal dari mahasiswa KKN kemudian pembimbingan KKN juga dilakukan via online kemudian pemantauan KKN oleh DPL via online juga kemudian setelah itu pembelian KKN meliputi nilai pembekalan nilai lokasi dan nilai loporan gitu ya nah yang mungkin jadi teman-teman apa namanya bingung sampai saat ini adalah kalau KKN bentuknya IKKN itu bentuknya kayak apa keluarannya nah jadi bisa saja teman-teman tanpa harus mengadakan kegiatan seperti KKN sebelumnya itu misalnya bisa membuat website atau social media bentuknya Instagram atau misalnya Facebooknya untuk di lingkungan baik RW RT ataupun Kelurahan kalau memang mereka belum punya maka dibuatkan saja website-nya untuk sebagai media informasi untuk masyarakat di lingkungan RW atau RT dalam bentuk website atau social media kemudian bisa juga bentuknya adalah publikasi digital publikasi digital itu untuk lingkungan baik RT atau RW misalnya kata-kata sekarang ini kan sedang masanya COVID mungkin di lingkungan RT atau RW perlu sebuah publikasi yang ditampilkan dalam bentuk pandu atau banner gitu atau poster nah itu Anda desainkan bentuknya itu juga bagian dari KKN kemudian lagi membuat program aplikasi tadi jadi misalnya Anda datang ke sebuah wilayah kemudian disana memang sedang dibutuhkan untuk aplikasi administrasi misalnya PRW kemudian kemudian aplikasi administrasi misalnya untuk penyaluran bantuan bikin aplikasi penyaluran misalnya buat zakat infak sodako atau bisa juga aplikasi untuk menampung keluhan warga atau aspirasi warga atau kayak dulu ada apa aplikasi namanya clue gitu nah itu juga bisa gitu jadi artinya banyak cara di dalam masa COVID ini yang bisa dilakukan untuk membuat kuliah kerja nyata atau bisa juga sama seperti website e-commerce gitu ya kalau misalnya tiba-tiba teman-teman di daerah lingkungan KKN itu ada UMKM yang terpuruk usahanya kemudian ya bisa dibuatkan website e-commerce atau bisa juga melakukan pelatihan menggunakan media online seperti ini gitu misalnya dengan memperkenalkan aplikasi menggunakan video tutorial kemudian video conference atau membuat lomba untuk masyarakat yang menggunakan teknologi online misalnya misalnya bikin quiz bikin lomba buat anak-anak yang disubmit via online nah itu pun sudah bentuk kreatifitas-kreatifitas yang bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas di masyarakat gitu nah itu yang mungkin kemudian tadi dalam bentuk alternatif AKP dan KKN itu juga sudah tadi dijelaskan ya boleh ambil data publik kemudian bentuk artikel ini ya bentuk IKKN dan bentuk IKKP nah kemudian tentang nilai tadi juga sudah ya A kemudian A- dan B+, kalau A itu adalah untuk jurnal internasional prosody seminar internasional kemudian kalau A- adalah prosody seminar nasional kemudian jurnal nasional teragitasi Sinta lingkat 3 atau 4 kalau B+, itu jurnal nasional teragitasi Sinta 5 atau 6 jurnal kemudian yang B itu adalah jurnal pengen mahasiswa itu jadi satu sekalikan nah itu beberapa hal nah untuk jurnal ini sebetulnya karena tidak bisa ditayangkan jadi saya tidak bisa ini apa tidak bisa mempresentasikan ini saya tidak tahu juga kenapa mungkin 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 dari untuk menunggu ini ada yang bertanya ini perihal TA dari Faras Alwan Aldin 16 11 501 9 28 topik yang saya ambil itu data mining Pak apakah ada minimal untuk data asetnya juga untuk sumber jurnal itu kan 10 Pak itu kita menyamakan tema sesuai skripsi yang dibuat atau menyesuaikan metodenya saja Pak silahkan Pak Materi untuk dijawab dulu baik saya coba menjawab ya nanti mungkin jelasin Pak Pak dan Pak Dini terbari jadi kalau untuk data mining minimal jumlah data setnya ya itu memang tidak ada standar ya tapi kalau bisa mengikuti dari jurnal yang diacu disitu terus berapa itu bisa dijadikan sebagai acuan jadi mengikuti dari jurnal jurnal acuannya atau literatur review-nya gitu ya nah kalau saya sih berbadi karena saya di twitter dan saya bisa mengakses data yang sangat besar maka saya jumlah datanya ya kalau bisa kalau di saya ribuan kalau di twitter kita bisa akses data yang besar nah karena prinsipnya di data mining harus dengan jumlah data yang besar supaya nanti bisa berpola nanti bisa menyajikan informasi yang lebih lebih beragam itu harapannya sih makanya harus banyak intinya mengacu dari jurnal yang didijikan acuan disitu berapa yang dituliskan gitu ya silahkan ikuti terus untuk jurnalnya itu 10 betul ya itu menyamakan tema sesuai skripsi atau menyusulkan metode sebaiknya sih jurnalnya itu disamakan dengan temanya gitu ya jadi walaupun berbeda metode tetap di rangkum dikumpulkan tapi fokusnya ke tema yang sama gitu ya mungkin Pak Fisil silahkan kalau ada Pak Deni Pak Arie udah sih dari saya cukup iya sama ya cukup lah Pak Deni cabur kayaknya kalau Pak Deni mungkin atau bisa sudah masuk belum gambarnya ini kelihatan Pak Deni jadi sebenarnya hari ini saya mau membawa teman-teman khususnya di fakultas dan informasi untuk menyikapi wabah COVID-19 ini dengan cara yang positif jadi kalau misalnya dengan cara kita mengubah mindset itu ya dari apa namanya timbawa dari pemerintah untuk mari bersama kita lawan Corona tapi di Gudilhur ternyata ketua BPH Gudilhur kita merubah mindset kita jadi mari bersama kita bersahabat dengan Corona artinya apa kalau yang namanya bersahabat itu pasti tidak menyakitkan tidak selalu menyakitkan sehingga kita harus bisa mengantisipasi ini menjadi sesuatu yang positif nah bagaimana menyikapi ini yaitu yang tadinya COVID-19 itu sebagai sebuah penyakit yang disingkat menjadi Coronavirus PC 19 itu menjadi sebuah strategi yaitu kolaboratif opportunity nah kita lihat kita punya 19 itu adalah 10 value yang ada di cerdas berguna ini adalah strategi dari COVID-19 yang ya artinya saya coba hubungkan dengan apa yang terjadi sekarang jadi sebenarnya dengan adanya COVID-19 ini mau tidak mau kita harus melakukan kolaborasi kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai lembaga demi kemajuan institusi nah ini kelihatan gak teman-teman kelihatan Pak oke kemudian yang kedua adalah opportunity atau peluang nah jadi artinya dari masa COVID-19 ini kita harus melihat peluang-peluang apa sih yang bisa memajukan institusi nah untuk teman-teman sendiri juga pada saat masa tidak bisa kuliah secara fisik secara tata muka harus dicari cara kira-kira peluang apa yang bisa menambah pengetahuan selama masa kuliah di rumah gitu artinya belajar lewat online kemudian mencari sertifikasi-sertifikasi online sehingga setelah selesai masa COVID-19 ini teman-teman sudah punya kompetensi yang dimiliki yang mungkin pada saat tatap muka itu tidak teman-teman punya waktu untuk melakukan nah pada saat kondisi di rumah ya buatlah itu menjadi sebuah peluang kemudian value value ini adalah menentukan nanti nilai-nilai yang akan diberikan kepada stakeholder itu bisa mahasiswa karyawan kemudian apa kalau kita ada industri yang menerima alumni kita dan sebagainya nah kemudian I-nya itu adalah integrated bahwa dalam masa COVID-19 ini kita harus mengintegrasikan seluruh unit-unit yang ada dalam institusi sehingga harus dapat bersinergi dalam memajukan institusi ya dalam kondisi sekarang ini kami di menjuruh mengintegrasikan seluruh unit-unit agar bisa tetap melayani mahasiswa baik walaupun itu dilaksanakan dari rumah baik dari keuangan administrasi kemudian DTI kemudian dosen dan sebagaini kemudian era di sekarang ini mau tidak mau dengan kondisi COVID-19 ini kita harus mengarah ke digital transformation artinya dimana bahwa kita pada saat kondisi kuria saja sudah online kemudian banyak aktivitas-aktivitas juga dibuat secara digital maka ke depan ini yang menjadi salah satu strategi utama dalam sebuah lembaga dan kita melihat banyak kondisi-kondisi perusahaan yang collapse karena tidak bisa melaksanakan kegiatannya karena masih dilakukan secara fisik maka yang digital inilah yang relatif lebih survive nah sehingga ke depan mau tidak mau kita harus membuat strategi bahwa institusi juga harus berbiasa digital nah 19 itu sebenarnya adalah value berbedilur dimana kalau di total itu ada 10 kita punya 1 itu ada cerdas dan 9 berbedilur cerdas itu adalah sebenarnya kreatif dan inovatif 9 kebediluran adalah 9 nilai-nilai kebediluran yang selama ini kita pegang nah ini strategi yang saya usulkan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini supaya yang hal sesuatu hal yang jadi negatif itu diarahkan ke positif karena menurut kami kalau misalnya arahnya kita positif maka insya Allah penelitiannya juga akan bisa positif oke kemudian himbawan dari pemerintah maupun dosen adalah dari rektor adalah bahwa semua dosen harus bekerja dari rumah perkulian e-learning via e-learning dan video conference selesai kampus via online sampai rapat koordinasi kampus juga via video conference oke nah ini adalah panduan online di FTI Buduluhur online education masa pandemi COVID-19 dosen mahasiswa FTI Buduluhur nah yang pertama adalah saya akan menyampaikan tentang apa yang harus dilakukan di masa e-learning pelaksanaan pembelajaran KKP kerja nyata sampai pelaksanaan tugas akhir nah untuk mekanisme e-learning sendiri kita sudah sama-sama tahu Dugudulur sudah menggunakan sebuah website dengan link e-learning.dudulur.c.ig nah apa yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa ini sudah di standarisasi tapi memang mohon maaf saya lagi saat ini masih ada beberapa dosen kami yang tentunya masih perlu beradaptasi dengan LMS yang ada di Buduluhur jadi mungkin empat komponen yang diharapkan oleh rektor dalam penyediaan sarana pembelajaran e-learning ada beberapa dosen yang masih belum bisa melengkapi karena mungkin masih belum bisa menyesuaikan dengan kondisi yang terlalu mendadak kita dua minggu baru kuliah sehingga setelah itu baru melaksanakan pelaksanaan online sampai sekarang jadi sebenarnya tugas dosen itu adalah membuat materi membuat presensi online dalam bentuk attendance kemudian membuat forum chat atau video conference kemudian membuat tugas atau quiz dengan jumlah dan batas waktu yang tidak memberatkan nah sedangkan mahasiswa adalah kewajibannya selama e-learning adalah mengunduk atau mendownload mempelajari mata kuliah kemudian mengisi presensi dalam bentuk attendance kemudian aktif dalam forum chat video conference yang diinisiasi oleh desa penajar kemudian mengerjakan tugas atau quiz sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan ini wajib dilaksanakan nih dari pertemuan sebenarnya kemudian pertemuan tiga sampai pertemuan nanti akhir semester tadi hujan semester ya Pak Denny mohon maaf kita nunggu azan selesai dulu Pak oh gitu oke oke tunggu beberapa menit aja ya Pak terima kasih Pak baiklah untuk Pak Denny dipersilakan untuk melanjutkan baik saya lanjutkan ya ini adalah KKN yang tadi sudah saya sampaikan nah kemudian mengenai bentuk laporan keluar keluar KKN adalah Anda bisa melakukan seperti ini ya membuat website atau social media di lingkungan RT atau RW atau kelurahan sekalipun gitu ya sebagai media informasi untuk masyarakat di lingkungan RT atau RW dalam bentuk website atau social media misalnya bikin Instagramnya atau bikin halaman Facebooknya atau bahkan bikin websitenya supaya si RT atau RW tersebut bisa melaksanakan atau memkomunikasikan semua aktivitas kegiatannya kepada masyarakat di lingkungannya kemudian bisa juga membuat publikasi digital untuk lingkungan RT atau RW nah ini bentuknya adalah media informasi untuk masyarakat dalam bentuk publikasi digital seperti sepanduk bander atau poster kemudian karena kita anak IT maka bisa saja bentuk KKN adalah membuat program aplikasi yang bermanfaat buat masyarakat misalnya bikin aplikasi administrasi RT RW misalnya surat-menyurat kemudian aplikasi administrasi penyaluran bantuan misalnya dalam masa COVID seperti ini atau bisa juga bikin aplikasi penyaluran zakat dan sodakoh atau bisa juga membuat aplikasi untuk menampung aspirasi warga atau untuk keluhan-keluhan kemudian kalau memang di lingkungan tempat KKN itu ada yang membutuhkan dibuatkan website e-commerce teman-teman juga bisa membuat website e-commerce untuk masyarakat pengusaha UMKM di lokasi KKN nah atau bisa juga bikin sebuah pelatihan yang selama ini harus membutuhkan banyak orang di satu tempat maka dengan kondisi COVID ini maka bisa juga teman-teman melakukan pelatihan kepada masyarakat melalui media online seperti misalnya bikin video tutorial gitu ya atau bisa juga membuat video conference seperti ini atau membuat lomba-lomba yang sifatnya online nah ini adalah memang harus dilakukan secara kreatif dan inovatif ini tidak harus wujudnya seperti ini bisa ditambahkan gitu ya sesuai dengan kreativitas dan inovasi yang teman-teman punya untuk yang KKN jadi kalau terus-terusan saya melihat ada keluhan tentang KKN kebingungan nah artinya kalau seperti itu silakan bertanya kepada Kaprodi atau kepada fakultas kira-kira kalau mahasiswa FTI itu bisa melakukan apa saja untuk KKN jadi tidak harus yang bentuknya kegiatan-kegiatan fisik tapi tetap KKN-nya bisa tersendara yang penting ada kontribusi terhadap masyarakat yang bisa diberikan nah untuk tugas akhir maka kami nanti insya Allah akan melaksanakan ujian atau sidang tugas akhirnya secara online nanti jadwal akan disusun oleh Direkturat Administrasi Akademik nanti pada saat penjatualan itu sudah dilakukan maka akan dilakukan semacam penjatualan antara mahasiswa dengan dosen kalau memang ini masa COVID-nya terus berlanjut sampai bulan Juli maka ya terpaksa kita harus menyiapkan plan untuk supaya dilaksanakan sidang secara online tapi kalau misalnya nanti ternyata sudah cukup kondusif dan boleh dilaksanakan secara fisik maka dilaksanakan secara fisik oke ini adalah alternatif KKP, KKN dan tugas akhir jadi Anda boleh membuat dalam bentuk artikel ini boleh juga mengambil data publik seperti tadi ada dari DPS, Bursa Efek UCI dan sebagainya atau bisa juga membuat IKKN atau membuat IKKP untuk praktek membuat usuhan penyesal masalah yang ada di sebuah organisasi jadi artinya dibuat sesimpel mungkin kami di fakultas juga tidak akan terlalu memberatkan teman-teman yang melakukan KKP atau tugas akhir oleh karena kita memberikan beberapa alternatif kalau yang senang membuat laporan tugas akhir yang berpuluh-puluh halaman tadi kata Pak Enda kalau tidak sampai minimal 60 halaman maka ada jalur artikel ilmiah yang hanya kurang lebih 8 halaman saja itu yang bisa teman-teman tempuh oke nah ini alternatif bentuk laporan TA atau KKP atau KKN misalnya ini dari contoh tugas akhir yang selama ini teman-teman bikinnya bentuknya seperti ini maka sekarang bentuknya seperti ini dalam bentuk jurnal ilmiah bentuknya dalam bentuk jurnal ilmiah dan tentunya kalau teman-teman antara skripsi dengan paper itu sebaiknya judulnya memang berbeda tapi kalau teman-teman langsung sekarang ini kan boleh ambil salah satu jalur nih boleh ambil langsung laporan bentuknya artikel ilmiah maka ya tidak perlu bikin yang seperti ini langsung bikinnya yang bentuknya seperti ini gitu nah ini yang juga harus mulai dicermati tadi Pak Enda menyampaikan kalau bisa sudah selesai dalam waktu dekat ini sehingga bisa disubmit dengan durasi kurang lebih 1 bulan sebelum pelaksanaan sidang sehingga nanti pada saat sidangnya boleh dibilang hanya formalitas gitu jadi teman-teman kalau sudah pakai lewat jalur artikel innya kemudian sudah diterima di tempat jurnal dan dinyatakan di-exceptive maka pada saat sidang cukup bawa artikelnya yang hanya kurang lebih 8 halaman bawa programnya kemudian kita sudah bisa mengkonversi itu menjadi nilai tugas akhir oke kemudian yang berikutnya adalah kalau ingin menulis sebuah jurnal maka pedoman yang biasanya dilakukan secara simpelnya adalah menggunakan yang namanya imret imret itu adalah isinya introduction kemudian ada method atau methodology kemudian result and discussion nah biasanya nanti diakhiri dengan conclusion atau kesimpulannya nah ini adalah sistematika jurnal nih kalau dilihat dari gambar ini itu menunjukkan yang semakin lebar ini berarti isinya akan semakin banyak gitu tapi kalau yang kecil-kecil biasanya sedikit nah ini adalah paling atas abstract setelah judul kemudian ada di abstract itu harusnya ada problem statement kemudian ada indication of metodologinya gitu ya ada metodologinya kemudian ada komposisi yang asis di projection ini misalnya terlalu terlalu review-nya dan ada method yang ini dan ada result dan jenisikasiannya kemudian persuasion kemudian effective knowledgement dan akhir-akhir adalah referensi yang ini adalah kemudian sistematika jurnal kalau di good work bukan sangat ada ada perjambut kemudian tidak-tidak ada yang sebelumnya ada metode ketikian ada hasil data berdasan ada hasil data hasil di personal maka ada jadi data masyarakat ini sisi yang ada di dalam format biasanya membuat menggunakan format dari yang satu malam dan yang bergantung dari data dan jurnal nah ini berada dari lain-lain untuk TKR AKP karena terbuka api punya ya nah bisa melihat wakala ini yang 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 terakhir 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 di terakhir Oke, ini adalah tektak lainnya yang saya ternyata untuk masukkan di dalam KII di Indonesia. Karena saat ini, KII ke depan saya harap adalah menjadi sebuah soal of information and distribution for better living by your IT. Nah, ini menjadi salah satu kota kita-kota sebagainya bagaimana menerima masalah-masalah selalu berkenan di sebuah sisi IT untuk kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Baik-baik, itu yang bisa saya saklankan. Oke, jadi pada saat kita masuk ke sebuah jurnal, ini kemudian saya tadi download salah satu contoh jurnal Resti. Sudah kelihatan belum gelayannya? Sudah kelihatan, Pak. Oke, jadi caranya, jadi setelah Anda harus punya acuan dulu dari jurnal yang mau dituju. Nah, tadi yang dimaksud jurnal dituju adalah kita masuk ke sebuah website-nya. Jurnal ini adalah jurnal III, kemudian ini jurnal Resti. Nah, ini yang dibuat oleh panduan dari sebuah jurnal. Jadi, judul harus menggunakan tancurongan 15 poin, maksimal 12 kata bahasa Indonesia. Nah, itu harus kita ikuti, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Eh, nggak boleh lebih, maaf, kalau kurang boleh. Maksimal ya. Nah, terus kemudian penulisnya, fakultasnya, dan sebagainya. Kemudian abstrak, ada abstrak bahasa Inggris, ada abstrak bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu dia formatnya adalah dua kolom nih, seperti ini. Ya, formatnya dua kolom, kemudian untuk gambar, itu dia menggunakan dengan ukuran 8 poin, gitu ya. Kemudian ini untuk kalau sidopot atau listing program, ditulisnya. Ya, kemudian untuk tabel, gitu, menggunakan juga 8 poin, ya. Sampai ke penulisan daftar pustaka. Nah, jadi ini kita ikuti nih. Dan kemudian di sini petunjuk penulisan referensi, ini kita ikuti panduannya. Nah, dan dia memberikan juga peringatan nih, langsung reject kalau tidak sesuai dengan template. Nah, ini yang pertama kali kita harus pahami betul bahwa setiap jurnal itu punya cara dan punya aturan lain. Dan itu harus kita ikuti kalau misalnya kita mau diterima di sebuah jurnal. Jadi secara administratif, kita ikuti dulu polanya, nanti secara konten dia akan menyerahkan kepada team reviewer. Tetapi kalau secara administratif saja sudah di-reject, maka tidak akan diserahkan ke team reviewer oleh si pengelola jurnal. Nah, ini kira-kira seperti itu bagaimana cara kita menulis sebuah jurnal. Baik, seperti itu teman-teman untuk materi dari saya, kurang lebihnya mau ngap, mungkin tadi ada kendala di sisi penayangan presentasinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas materi yang telah disampaikan. Untuk yang ingin bertanya soal materi yang tadi Pak Denny sampaikan, silakan tulis name dan nama lengkap di chatbox. Terima kasih. Ya, karena saya cuma menambahkan saja dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ritsky, Pradana, Pak Indra, gitu ya. Tentang penguatan dari fakultas memang mensupport untuk kegiatan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi tujuan kami adalah walaupun dalam masa COVID-19 ini, maka diharapkan teman-teman juga bisa lulus tepat waktu, bisa selesai tugas akhir KKP ataupun KKN-nya, gitu ya. Sehingga tetap bisa sesuai dengan track kurikulum yang sudah kita tetapkan. Nah, jadi jangan terhambat karena tidak bisa ke perusahaan, atau tidak bisa magang, atau bahkan tidak bisa riset. Maka bukan menjadi alasan untuk tidak bisa selesai. Kami dari fakultas saat ini sudah memberikan beberapa alternatif agar teman-teman bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Indinya sih seperti itu. Terima kasih, Pak Denny. Sebelumnya ini ada pertanyaan yang belum dijawab dari Faras Alwan Aldin dengan NIM161-501-1928. Topik yang saya ambil itu data mining, Pak. Apakah ada minimal untuk data asetnya? Nah, juga untuk sumber jurnal itu kan 10. Itu kita menyamakan tema semeskripsi yang dibuat atau menyusulkan metode saja, Pak. Gimana itu, Pak? Terima kasih. Tolong materi dijawab pertanyaannya. Tadi sudah dijawab. Saya coba jawab. Silahkan. Silahkan. Oke, saya tambahkan. Ya, jadi kalau yang mengambil topik data mining, yang perlu Anda perhatikan adalah data mining itu adalah part of dari big data. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil data setnya, ya kalau bisa data setnya yang memang jumlahnya cukup banyak. Nah, ukuran cukup banyak itu kalau saya pikir ini di atas seribu deh, seribu record gitu. Nah, supaya biar terlihat bahwa itu memang perlu dieksplorasi dengan menggunakan algoritma data mining. Tapi kalau misalnya terlalu sedikit, misalnya hanya puluhan atau misalnya cuma seratus, kayaknya pemanfaatan algoritma data miningnya tidak terlalu maksimal gitu. Kecuali memang data miningnya untuk data setnya misalnya dalam bentuk image gitu yang image atau video yang cukup berat. Nah, itu mungkin masih oke. Tapi kalau bentuknya data setnya, sifatnya bentuknya data threat gitu ya, teks, nah itu semakin banyak sebenarnya semakin bagus. Nah, jadi terus kemudian tentang jurnal. Jurnal tadi minimal 10, ya. Kalau memang itu aturannya dari Prodi, ya disilakan saja Anda memang mengeksplorkannya gini. Jadi, sebenarnya dengan melihat jurnal-jurnal yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, Anda punya bayangan ternyata penelitian yang saya lakukan ini tidak sendirian. Ada orang lain yang pernah melakukan. Nah, cara searchingnya jangan sampai salah juga. Bisa gini, anggaplah Anda bikin prediksi data mining, misalnya data mining untuk memprediksi kulisan tepat waktu menggunakan algoritma C45. Nah, kalau mau mencari jurnal, jangan cari C45-nya. Karena nanti kalau misalnya algoritma C45 ada cari, nanti akan tidak related dengan tujuan penelitian Anda, yaitu mencari prediksi mahasiswa tepat waktu. Jadi, kalau nanti carinya C45, akan ketemu C45 untuk kasus yang sangat berbeda sekali. Padahal yang kita mau cari adalah apakah ada penelitian-penelitian lain untuk memprediksi mahasiswa kulisan tepat waktu dengan algoritma yang dipakai di dalam data mining. Jadi, nanti mungkin muncul saja. Ada orang bikin prediksi kulisan tepat waktu pakai knife bias, misalnya. Ada yang bikin lagi misalnya pakai KNN. Ada yang bikin lagi mungkin pakai C45. Nah, nanti disitulah kita akan melihat, oh ternyata sudah banyak orang-orang yang melakukan untuk prediksi mahasiswa tepat waktu di sebuah organisasi. Algoritma-nya sudah kelihatan. Dari situ nanti kita akan menemukan, oh saya bedanya di sini nih. Kalau si A, dia pakai 5 atribut. Atributnya ABCD. Saya pakai 5 atribut juga, tapi atribut saja adalah FGHIJ. Itu bisa berbeda. Atau bahkan yang satu pakai algoritma C45, Anda pakai algoritma knife bias, misalnya. Itu juga boleh. Itu juga berbeda. Atau tadi data setnya sama, tapi Anda pakai algoritma yang berbeda dari teman atau dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Tadi kan boleh ambil dari data publik, itu berarti kan data setnya sama. Nah, cuman yang lain pakai algoritma apa, mengeksplorasi, nah, Anda pakai algoritma yang berbeda. Nah, harapannya nanti akan menjadi pembanding. Oh, ternyata dengan algoritma yang Anda usulkan, ternyata hasilnya lebih bagus dari algoritma yang sebelumnya diusulkan oleh penelitian lain. Nah, jadi seperti itu kira-kira kalau untuk data mining, cara mencari jurnal yang relatif dengan penelitian kita. Jadi bukan metodenya, tapi lebih kepada tujuan penelitian Anda maunya ke mana. Ya, kira-kira gitu. Terima kasih Pak Denny untuk soal data aset. Tentang asetnya sudah diperjelas. Baiklah, untuk ini ada pertanyaan terakhir mungkin. Dari Denista dengan NIM 1711-510-725. Pak, saya mau tanya nih, kan saya KKP di kantor saya sendiri, dan yang akan saya buat itu proyek yang saya dapat dari kantor. Untuk konfigur network Cisco gimana ya Pak? Bisa nggak Pak? Terima kasih. Kalau konfigurasi saja, itu tidak bisa. Tapi kalau bikin aplikasi untuk monitorinya, itu bisa. Mungkin dari Pak Indra, ada yang bisa ditambahkan? Ya, setuju dengan pendapatnya Pak Oki ya. Jadi memang kalau untuk konfigurasi, kemarin sepakatnya kami para pembimbing, itu untuk level D3 kemarin. Kalau kami kembali, kita di sisi bagaimana misal tadi pada monitoring aplikasi, misal buat kontrol misal dari manajemen bandwidth-nya yang dengan Cisco gitu ya, tapi nanti diambat via web atau via mobile itu kan di sisi programming yang dikuatkan gitu. Betul sih? Ya, terima kasih Pak Indra dan Pak Rizky sudah menjawab. Karena waktunya sudah habis untuk tanya-jawab, mungkin nanti pertanyaannya akan dikirim di grup selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih para pemateri. Untuk acara selanjutnya yaitu kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan pada acara hari ini. Pertama itu laporan KKP atau jurnal bisa berbentuk publikasi ilmiah. Pengambilan data dapat dari internet. Perubahan dari bab 3 berisi analisis terkait solusi yang dibahas dalam KKP. Surat keterangan riset menjadi opsional. Tinjauan pustaka berisi rangkuman penelitian bisa diambil dari Google Scholar. Publikasi ilmiah di bagian indeks Sinta. Terus, kebijakan dari fakultas tentang EKKP dan EKKN itu bisa sesuai dengan tempat terdekat. Misalnya, cakupannya milahnya RTA atau RW. Untuk skripsi, ada perubahan dalam panduan tugas akhir. Pada topik game development dapat mengangkat kearifan lokal dan harus ada alur ceritanya, aset, dan juga alasan kenapa game itu dibuat. Mungkin sampai segitu dulu kesimpulannya. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara ini, para hadirin dimohon untuk masuk grup WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk pertanyaan tambahan dan informasi yang lebih lanjut dengan link yang akan saya presentasikan. Kami setelah pembawa acara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada hadirin yang telah menghadiri acara pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami selaku pembawa acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra, Pak Riti, Pak Deni, Pak Ari, terima kasih. Terima kasih Pak Deni, Pak Oki. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak Ari, Pak Oki, Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari, Pak Ari, Pak. Terima kasih.